Tentu saja, bukan karena tidak ada mata yang mengawasi Su Fang, tapi ada hubungan karma yang tak terlihat dalam takdir halus itu. Kutukan darah yang membakar jiwa Su Fang mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan dan terkejut ketika dia merasakan aura kutukan darah membakar jiwa dalam kekuatan karma takdir. Kutukan darah 10 ribu kesalahan yang membakar jiwa terlalu sombong. Terpengaruh oleh auranya saja tidak hanya menyebabkan tubuh, jiwa, dan energi vital Su Fang ternoda, bahkan nasib halusnya pun ternoda. Meskipun hal itu tidak menimbulkan kerugian besar bagi Su Fang, hal itu membuat Su Fang merasa seolah-olah dia sedang diawasi oleh dewa jahat tertinggi. Nasib itu sangat halus dan halus. Tidak hanya Su Fang, bahkan Luo dan Su Wan Zen belum pernah mendengar tentang dao takdir, mereka juga belum pernah mendengar tentang kemampuan ilahi yang mirip dengan teknik penyusutan kehidupan. Kutukan darah yang membakar jiwa bisa mencemari nasib. Ini adalah pertama kalinya Su Fang menemui hal seperti itu. Dia sangat terkejut dengan kekuatan dewa jahat tertinggi. Itu sungguh tak terduga, jauh di luar pemahaman Su Fang. Bahkan Luo dan Su Wan Zen jauh dari level dewa jahat. Untungnya, aku memiliki teknik menyusut kehidupan. Kalau tidak, jika aku menjadi sasaran dewa jahat. Su Fang bergidik. Kekuatan dan aura dewa jahat menyelimuti tiga alam. Jika dia tidak sepenuhnya menghilangkan kutukan darah yang membakar jiwa, dia bisa dengan mudah menangkap aura takdir Su Fang. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Su Fang segera mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan. Kekuatan takdir meledak dan menyapu seluruh tubuhnya. Seolah-olah dia sedang mandi dari dalam keluar, membersihkan hubungan karma takdir yang halus. Teknik menyusut kehidupan memang merupakan kemampuan takdir ilahi yang tertinggi. Itu memberi Su Fang perasaan bahwa itu bahkan lebih kuat daripada sembilan transformasi sembilan matahari. Selanjutnya, Su Fang menetap di dalam gunung murbe ilahi. Karena terhalangnya ruang harta karun ajaib, Su Fang tidak dapat menyerap energi dunia luar di tempat tinggal gua waktu dan alam naga sejati. Dia hanya bisa meninggalkan tubuh aslinya di dalam gua di dalam gunung murbe ilahi dan menyerap aura yang murni yang agum di gunung murbe ilahi dan magma untuk mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan. Adapun dopelganger air darah lainnya, mereka ditinggalkan oleh Su Fang di gua waktu untuk memahami rune daumisterius dari teknik penyusutan kehidupan dan rune sejati dari misteri penyebaran surga. Adapun metode kultivasi lainnya, setelah lahirnya dunia batin Su Fang, beberapa di antaranya tidak dapat lagi mengimbangi level Su Fang dan harus ditinggalkan. Saat ini, Su Fang terutama mengolah pohon dunia, menyerap kekuatan dunia luar untuk meningkatkan budidayanya. Pohon dunia juga mengubah kekuatan dunia menjadi kekuatan dunia yin yang terus-menerus memperkaya dan memperluas dunia di dalam tubuhnya. Tubuh raja awan api, tubuh sejati trate hitam, tubuh sejati penakluk naga, dan tubuh sejati lainnya telah menjadi bagian dari pohon dunia. Selama pohon dunia terus menyerap kekuatan dunia dari dunia besar, kemampuan berbagai tubuh asli juga akan meningkat secara alami. Su Fang juga fokus pada pengembangan cara waktu Su Yun Kong dan segel samsara empat musim. Namun, jalan waktu terlalu mendalam. Su Fang baru saja memahami segel samsara empat musim. Su Fang bahkan belum menyentuh permukaan kemampuan luar biasa lainnya dari jalan waktu. Hal lainnya adalah teknik netherworld samsara. Kemampuan melahap laut darah netherworld tidak terkalahkan. Bahkan setelah mencapai tingkat ilahi, itu masih sangat berguna bagi Su Fang. Su Fang juga memiliki keinginan yang besar, yaitu untuk memenuhi keinginan raja netherworld saat itu, yaitu mendirikan dunia samsara abadi. Dia bahkan ingin menciptakan jalan samsara abadi di dunia batinnya. Oleh karena itu, teknik samsara netherworld adalah sesuatu yang Su Fang terus kembangkan. Li Hao Ji dan penguasa lima racun juga telah mendirikan dojo budidaya mereka sendiri di alam naga sejati dan berkultivasi dalam pengasingan. Mereka belum pulih dari pertempuran besar di dunia feikuno. Bawahannya yang lain juga sedang berkultivasi di alam naga sejati. Dengan sumber daya budidaya yang disediakan oleh Su Fang, kecepatan budidaya mereka secara alami meningkat pesat. Para penggarap dunia besar tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Satu-satunya hal yang membuat Su Fang khawatir adalah Luo. Selama pertempuran dengan penguasa sungai darah di dunia feikuno, dia telah membakar asal roh primordialnya. Meskipun roh primordial binatang ajaib mamut telah pulih cukup banyak, ia belum pulih sepenuhnya. Namun, Luo selalu optimis. Bukan saja dia tidak depresi, tapi dia juga sering bercanda dengan Su Fang. Dia juga terus mendorong Su Fang untuk mengembangkan persahabatan dengan beberapa wanita di alam naga sejati, seperti Zhang Ruoyun, Huang Lingyao, Nyonya Zhu, dan bahkan Wang Yuzhen dan Huang Fufei. Luo sering menyebutkan hal ini kepada Su Fang, menyebabkan Su Fang menjadi sangat tertekan. Su Fang juga kadang-kadang memberikan beberapa petunjuk kepada Zuyian, murid dalam nama yang dia ambil di domen api insinerasi. Bakat Zuyian tidak terlalu menonjol, tapi Su Fang bisa melihat bayangannya sendiri di dalam dirinya. Dia memiliki ketekunan dan ketekunan. Jika dia memiliki peluang besar di masa depan, dia pasti akan menjadi orang yang luar biasa. Burung naga dilepaskan oleh Su Fang. Ia menyelam ke dalam lava dan menghilang tanpa jejak. Su Fang mengira burung naga akan terus menyelam ke dalam lava untuk menangkap goblin besar dan monster yang mengandung kekuatan yang murni. Siapa yang menyangka setelah menyelam ke dalam lahar, ia akan terbang keluar dari lautan lahar di sekitar Gunung Murbei Ilahi dan langsung menuju pohon Murbei Ilahi di Gunung Murbei Ilahi. Kemudian, burung naga bercokol di pohon Murbei Ilahi. Itu sebenarnya menyerap aura yang murni di dalam pohon Murbei Ilahi. Pohon Murbei Ilahi adalah pohon Dewa Kuno. Legenda mengatakan bahwa matahari Dewa terbit dari lembah arus bergegas tempat pohon Murbei Ilahi berada. Dengan hancurnya benua kuno yang lahir pada permulaan dunia, matahari terbit di lembah arus bergegas tidak lagi terlihat. Pohon Murbei Ilahi dari Klanji yang bukanlah pohon Murbei Ilahi yang sama, tetapi juga merupakan pohon Dewa yang lahir setelah menyerap esensi matahari. Ulat sutra gagak emas juga lahir dari pohon Murbei Ilahi. Burung naga pasti akan mendapat manfaat besar dengan menyerap aura yang murni dari pohon Murbei Ilahi. Kemunculan burung naga, monster yang bukan naga atau burung phoenix, di pohon Murbei Ilahi pasti akan menarik perhatian banyak orang. Namun, aura menakutkan yang dilepaskan oleh burung naga bahkan menyebabkan para ahli alam dao tingkat tinggi gemetar ketakutan. Siapa yang berani mendekatinya? Akhirnya, burung naga memperingatkan supremasi Tyran Blood. Tidak seorang pun diizinkan mendekati gunung Murbei Ilahi dan sekitarnya ribuan mil. Mereka yang tidak mematuhi perintah saya, akan dibunuh tanpa ampun. Meskipun supremasi Tyran Blood belum pernah melihat burung naga sebelumnya, dia sangat menyadari semua rumor seputar Sufang. Secara alami, dia juga tahu bahwa burung naga adalah binatang ilahi milik Sufang. Setelah memastikan bahwa Sufang sedang berkultivasi di Divine Mulberry Mountain, supremasi Tyran Blood terkejut. Dia segera mengeluarkan perintah tegas dan secara pribadi mengawasi klanjiang untuk mencegah siapapun mengganggu Sufang. 30 tahun berlalu dalam sekejap mata. Bawah, Markis V dan Dewa Matahari terbit menggunakan rune berwarna darah yang diciptakan oleh Dewa Jahat untuk mencari seluruh medan perang iblis abadi, termasuk wilayah Ras Manusia, Ras Iblis, dan Ras Yao. Namun, tidak ada pergerakan dari rune berwarna darah itu. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa Sufang akan menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk membakar karma takdir yang ditinggalkan oleh kutukan darah pembakaran jiwa 10 ribu kebencian. Bagaimana mereka bisa merasakan aura takdir Sufang melalui tanda berwarna darah? Kedua ahli alam ilahi ini tidak bisa menahan kepanikan. Dewa jahat tertinggi telah memberi mereka waktu total 100 tahun. Sekarang, sepertiganya telah berlalu, tetapi mereka bahkan belum menemukan bayangan Sufang. Setelah 100 tahun berlalu, tidak ada satupun dari mereka yang bisa lolos dari kematian. Mungkinkah rune yang diciptakan oleh Lord Evil God telah kehilangan efeknya? Kedua ahli alam ilahi saling bertabrakan. Dewa matahari terbit mau tidak mau mengungkapkan keraguannya. Kamu berani mempertanyakan dewa jahat tertinggi? Markis V berkata dengan dingin. Sufang pasti telah meninggalkan medan perang iblis keabadian kuno dan kembali ke wilayah abadi. Dia pasti dihalangi oleh kekuatan langit dan bumi, jadi kita tidak bisa merasakan keberadaannya. Kursi ini akan segera menuju ke domain abadi. Dewa matahari terbit meninggalkan medan perang iblis imortal kuno dan mengirim pesan kepada tiga bersaudara keluarga Liao. Serahkan pencarian Sufang kepada ahli alam ilahi dari jalan ilahi surga segel. Saat dia dan Sufang sama-sama terluka, kursi ini akan mengambil tindakan dan menekan mereka. Semua pujian akan menjadi milik kursi ini. Kursi ini dapat menggunakan waktu ini untuk menyapu medan pertempuran iblis keabadian kuno dan menggunakan esensi darah para ahli manusia, iblis, dan Yao untuk membuat avatar baru bagi dewa jahat. Jika saya melakukan dua perbuatan besar ini untuk dewa jahat tertinggi, saya pasti akan diberi pahala olehnya. Markis, Markis V tetap berada di medan perang iblis abadi, menyebabkan bencana yang melanda medan perang iblis abadi. Markis, seberapa mengerikankah kekuatan Markis V? Di bawah kepemimpinannya, pasukan ahli yang dibangkitkan menyapu segala sesuatu yang menghalangi mereka. Yang pertama menderita adalah wilayah Yao, diikuti oleh ras manusia. Bawah, kemanapun Markis V pergi, pesawat material sepenuhnya berubah menjadi gurun. Pembudidaya manusia dan Big Goblin dimakan atau ditangkap hidup-hidup dan esensi darah mereka diekstraksi untuk membuat avatar baru untuk dewa jahat. Gunung Murbei Ilahi Su Fang, yang sedang berkultivasi di dalam gunung, tiba-tiba merasakan gerakan di tubuhnya. Dia membuka matanya. Itu bukanlah pergerakan dari Meridian Yang. Setelah menyerap esensi yang murni dari Gunung Murbei Ilahi untuk budidaya selama bertahun-tahun, energi yang miliknya telah dipulihkan ke puncaknya, namun ia masih tidak dapat menghasilkan transformasi ketujuh dari Meridian Yang. Pergerakan itu datang dari Gui-Gui. Ternyata Gui-Gui telah melahap Blood Baby selama bertahun-tahun, dan kini di akhirnya mengalami transformasi besar. Saat ini, Gui-Gui telah sepenuhnya berubah menjadi manusia dan tidak lagi terlihat seperti monster. Seluruh tubuhnya memancarkan aura jahat dan berdarah, agak mirip dengan Asura. Di matanya yang dalam, ada lautan darah yang dalam dan gelap yang berputar-putar. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat orang merasa seperti sedang dilahap. Selain kemampuan melahap yang maha kuasa, kemampuan Gui-Gui yang paling kuat adalah menyemprotkan racun dan melakukan detoksifikasi. Dengan kekuatan Gui-Gui saat ini, bahkan seorang ahli demigot pun bisa dengan mudah diracuni sampai mati. Bahkan dewa seperti Sang Han akan kehilangan lapisan kulitnya setelah ternoda oleh racunnya. Bagus, bagus, bagus. Dengan kemajuan Gui-Gui, Su Fang tentu saja sangat gembira. Nine through nine yang... Dia kemudian merasakan burung naga. Pada saat ini, burung naga sedang berbaring di pohon murbei ilahi dalam tidur nyenyak, dan tidak diketahui kapan dia akan bangun. Su Fang dah. Yang mulia Tyron Blut tidak bisa duduk diam dan terbang ke Gunung Mulberry Ilahi untuk mengunjungi Su Fang. Belanda, Markis V, apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan di dunia yang hebat? Mendengar penjelasan yang mulia Tyron Blut, Su Fang muncul di Gunung Mulberry Ilahi. 1802. Su Fang dah, dewa yang dibangkitkan itu sangat kuat. Aku, aku tidak tahu apakah kamu yakin bisa menekannya. Jika kamu tidak percaya diri, kenapa tidak? Kenapa kamu tidak menghindarinya untuk sementara? Orang-orang Su Fang dah adalah landasan ras manusia dan dunia besar. Jika sesuatu terjadi pada mereka. Supremasi Tyron Blut menghela nafas lega ketika dia mendengar bahwa Su Fang telah memutuskan untuk mengambil tindakan. Dewa yang dibangkitkan telah menyapu lebih dari separuh kekuatan ras manusia. Bahkan alam kuno Dupa Surgawi telah jatuh. Hampir tidak ada satupun dari para penggarap alam kuno Dupa Surgawi yang selamat. Selanjutnya, alam kuno Tyron Blut akan menghadapi bencana. Supremasi Tyron Blut adalah seorang demigod, tapi dia bahkan bukan seekor semut di hadapan dewa yang telah bangkit. Dia tidak berdaya untuk menghentikan dewa yang telah bangkit itu. Bagaimana mungkin Supremasi Tyron Blut tidak merasa gugup dalam keadaan seperti itu? Sekarang Su Fang setuju untuk mengambil tindakan, dia secara alami merasa lega. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana Su Fang mungkin tidak percaya diri dalam menghadapi dewa yang telah bangkit, Supremasi Tyron Blut menjadi khawatir dan dengan hati-hati menyarankan Su Fang untuk menyerah di medan Perang Iblis Abadi Kuno. Su Fang sendiri tidak percaya diri. Setelah berpikir sejenak, Su Fang memisahkan yang abadi dan memasuki ruang waktu Pusat Alam Abadi Kuno, melepaskan energi dan kemauan yang miliknya. Su Fang, ada apa? Hembusan udara dingin keluar dari segel. Kemudian, cermin hitam mengembun. Suara dingin Su Wanzhen terdengar dari cermin. Su Fang akan menemui misteri. Dia perlahan menjelaskan masalah Markis V. Kemudian dia bertanya, Senior, kakak senior, bagaimana kesembuhanmu? Bisakah kamu bergabung denganku untuk mengaktifkan cermin ilahi dan menggunakan kekuatan tertingginya untuk membunuh dewa yang telah bangkit? Saya sudah pulih dari pengaktifan cermin ilahi terakhir kali. Saya dapat bergabung dengan Anda untuk mengaktifkan cermin ilahi, tetapi saya tidak merekomendasikannya. Anda baru saja memasuki transformasi ke-6, dan dunia batin Anda belum lama lahir. Jika Anda mengaktifkannya lagi, itu akan menghabiskan terlalu banyak energi sembilan yang. Ini pasti akan mengguncang dunia batin Anda dan mempengaruhi jalur kultifasi Anda di masa depan. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu dapat dengan mudah melindungi dirimu dari dewa kebangkitan yang begitu kuat. Namun, terlalu berisiko untuk membunuhnya. Saya sarankan kamu menghindarinya. Anda tahu Anda tidak bisa melakukannya, namun tetap melakukannya. Ini bukan keberanian, tapi kebodohan. Su Wan Zen berbicara tanpa lelah. Meski nadanya dingin, tidak seketat sebelumnya. Terima kasih banyak atas ajaran kakak senior. Su Fang mengerti sekarang. Jangan berpikir untuk mengaktifkan cermin ilahi kecuali itu masalah hidup dan mati. Selain itu, meskipun cermin suci asal sangat kuat, ia tetap merupakan kekuatan eksternal. Jika Anda terlalu mengandalkan kekuatan eksternal, itu akan lebih merugikan daripada menguntungkan hati dao dan kultifasi Anda di masa depan. Udara dingin keluar dari cermin hitam dan menghilang bersama cermin hitam tanpa bekas. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Ini, Markis. Roh Primordial kedua, kamu telah mengambil alih tubuh penguasa dunia kegelapan. Level berapa yang telah kamu capai sekarang? Su Fang memikirkan roh primordial keduanya. Kekuatan jiwaku saat ini kira-kira setara dengan dewa yang dihidupkan kembali. Aku bisa menimbulkan ancaman besar padanya, tapi akan agak sulit membunuhnya. Kata-kata roh primordial kedua membuat Su Fang percaya diri. Anda, Markis V, aku akan membunuhmu kali ini. Setelah merenung sejenak, mata Su Fang menunjukkan ekspresi tegas, dan aura mendominasi muncul secara spontan. Gunung murbe ilahi dan lautan magma di sekitarnya dipenuhi dengan kekuatan alam berelemen api. Terlebih lagi, benda-benda tersebut mengandung kekuatan suci yang murni dalam jumlah yang mengejutkan, yang memiliki efek menekan aura mematikan. Lokasi terbaik untuk V. Markis Jika dia mundur kali ini, tidak diketahui berapa banyak pembudidaya yang akan dilahap oleh pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan. Itu juga akan menjadi pukulan bagi Dao Heart dan kepercayaan diri Su Fang. Karena itu masalahnya, mengapa tidak bekerja sama dengan Anda? Bahkan jika dia harus membayar harga untuk pertarungan langsung dengan Markis V, dia tidak akan ragu. Setelah serangkaian pengaturan yang cermat, ledakan, Su Fang melepaskan auranya dengan bantuan kekuatan ilahi dunia dan membubung ke langit. Sekitar dua jam kemudian, dari kehampaan muncullah kesuraman. Markis V tertawa jahat. Su Fang, kamu sebenarnya tidak meninggalkan medan perang iblis abadi kuno. Kamu benar-benar mengejutkanku. Suaranya masih bergema di langit di atas gunung mulberi ilahi. Anda, Markis V terbang keluar dari kehampaan dengan aura mematikan yang mengerikan. Anda, api hijau jahat di mata Markis V berkedip-kedip, lalu dia menatap Su Fang. Saya tidak menyangka bahwa Anda tidak hanya mematahkan kutukan darah pembakaran jiwa dewa jahat, tetapi Anda juga menghilangkan kekuatan kutukan darah yang menyelimuti karma Anda. Su Fang, kamu mengejutkanku. Jika dewa jahat mengetahui hal ini, dia pasti akan terkejut. Lalu dia berkata dengan dingin dan malu, kamu sengaja melepaskan auramu untuk memikatku ke sini. Kamu mungkin ingin menggunakan tanah yang murni ini untuk membunuhku, bukan? Sayangnya, Anda salah paham. Jika ini adalah lembah arus bergegas tempat matahari terbit, tentu saja saya akan sangat takut dan segera berbalik dan pergi. Sayangnya, hal ini tidak terjadi. Meskipun kekuatan suci yang murni di sini berpengaruh padaku, itu tidak bisa mempengaruhiku untuk membunuhmu. Kamu benar-benar mempunyai banyak omong kosong untuk dikatakan, ejek Su Fang. Su Fang, bukan hanya dunia besar, tapi bahkan dunia yang tak terhitung jumlahnya akan tunduk kepada dewa jahat. Meskipun kamu luar biasa dan bisa dianggap sebagai sosok langka yang tiada taranya di dunia besar, sayang sekali kamu dilahirkan di waktu yang salah. Titik, terima nasibmu, aku akan mencari jiwamu dan menghapus ingatanmu. Semua rahasiamu akan ada di tanganku, dan aku akan mengorbankan tubuhmu kepada dewa jahat. Anda, Markis V tertawa liar, aura mematikan di bawah kakinya berputar, membentuk dua angin puyuh jahat. Kemudian, dia melangkah keluar dan menginjak penghalang di atas gunung murbe ilahi. Ledakan, penghalang kuat yang bisa menghentikan pembangkit tenaga demigot ada di dalam diri Anda. Penghalang di bawah kaki Markis V runtuh. Anda, V surga terkubur. Anda, Markis V berteriak dengan dingin, dan aura jahat mematikan yang ada di mana-mana di dunia melonjak. Hukum kematian yang jahat menyelimuti dunia, dan ruang dalam radius 10 ribu mil langsung berubah menjadi dunia kematian. Makam muncul dari dunia, dan aura pembusukan dan kematian memenuhi dunia. Su Fang, kenapa kamu tidak menyerah? Anda, Markis V seperti dewa kematian yang turun, menciptakan dunia kematian dan mengendalikan segala sesuatu di dunia. Saat suaranya turun, keinginannya berubah menjadi kemampuan ilahi tertinggi. Kekuatan hukum di dunia beredar, dan makam-makam itu melonjak seperti lautan, membentuk kekuatan jahat yang membelenggu Su Fang dan mengubah Su Fang menjadi bagian dari makam. Ledakan. Setelah aura mematikan itu jatuh, ia mengembun menjadi batu nisan hitam besar setinggi 10 ribu kaki. Benda itu jatuh dari langit, dan dengan kekuatan dewa jahat yang menakutkan yang menekan semua kehidupan, benda itu jatuh ke arah Su Fang. Dewa kebangkitan yang sangat kuat. Ini hampir sama dengan klon pembantaian Raja Sungai Darah, tapi tidak akan semudah itu untuk menekan Su Fangku. Anda, Markis V menyapu medan perang iblis abadi kuno dan melahap banyak nyawa. Dia tidak hanya mengganti energi yang telah dia keluarkan dalam pertempuran dengan Su Fang, tapi dia juga sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Namun, tidak mudah baginya untuk menekan Su Fang. Kekuatan dunia batin meledak dari tubuh Su Fang, menghancurkan belenggu di sekitarnya lapis demi lapis. Tubuh Su Fang mendapatkan kembali kebebasannya. Kemudian, Su Fang menghadapi batu nisan besar yang turun dari langit dan meninju. Aura menakutkan yang dapat membelah dunia dan daosurgawi meletus dan bertabrakan dengan batu nisan. Ledakan. 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 Batu nisan itu hancur lapis demi lapis. Aura Su Fang juga terkikis lapis demi lapis, dan tubuhnya terus turun. Saat batu nisan itu runtuh, Su Fang juga terdesak ke laut magma oleh batu nisan tersebut. Bagaimana eksistensi tingkat rendah seperti semut sepertimu bisa melawan kekuatan ilahi tertinggiku? Tawa jahat Markis V bergema di antara langit dan bumi, dan kemudian kekuatan ilahinya meluas hingga ke magma. Magma yang menggelinding segera berubah menjadi Anda. Bagian dari dunia batu nisan Markis V, yang berisi api menakjubkan dan kekuatan yang murni, juga menghilang dalam aura mematikan. Astaga! Suan Guang Hitam ditembakkan tanpa belenggu. Ia melintasi kehampaan seperti kilat hitam dan langsung menuju ke arah Anda. Itu melesat ke arah kepala Markis V, dan kekuatan ilahi roh esensi yang menakutkan menyembur keluar. Merasakan teror kekuatan roh esensi, kamu. Tawa jahat Markis V tiba-tiba berakhir. Apa itu? Benda itu benar-benar bisa melepaskan kekuatan roh esensi dari ahli alam dewa. Mungkinkah itu adalah roh esensi dari ahli asura itu? Tidak! Ini bukanlah roh esensi asura. Siapa? Siapa? Anda, hantu yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mata Markis V. Mereka tumpang tindi dan membentuk gelombang yang menakutkan. Itu adalah kesadaran para kultifator, goblin besar, dan iblis. Markis V melahap dan menggabungkannya. Pada saat ini, dia melepaskannya untuk menahan serangan roh esensi kedua. Ahli yang dibangkitkan bukanlah Night Demon. Dia telah menyatu dengan roh esensi para kultifator, goblin besar, dan iblis, menyebabkan roh esensi mereka menjadi sangat kejam Mereka tidak dapat dianggap sebagai roh esensi, tetapi dikendalikan oleh kekuatan jahat. Mereka bertindak sepenuhnya berdasarkan naluri seperti mayat berjalan. Ini juga alasan mengapa ahli yang dibangkitkan melahap seluruh kehidupan. Anda, Markis V memang layak disebut sebagai dewa yang dibangkitkan dari alam semesta. Dia telah melahap banyak nyawa, termasuk para ahli dari alam dewa. Setelah menyatu dengan energi darah dan roh primordial dari kehidupan ini, dia juga memperoleh kekuatan roh primordial mereka. Kekuatan roh esensi Markis V sangat keras dan kuat, tapi dia masih bisa mempertahankan kesadarannya. Engah, engah, roh esensi kedua dan Anda. Kekuatan roh esensi saling berbenturan, dan keduanya berimbang. Dari Anda, sebagian besar perhatian Markis V dialihkan ke esensi spirit kedua. Aura ledakan mematikan segera melemah lebih dari setengahnya, dan dunia kematian yang dia ciptakan menjadi jauh lebih ilusi. Ledakan, Sufang membubung ke langit dari magma yang terkondensasi oleh aura mematikan. Matanya bersinar dengan cahaya misterius dan halus. Lalu, dia tiba-tiba membentuk segel dengan kedua tangannya. Ratusan rune ilusi tiba-tiba muncul di kehampaan sekitarnya. Itu adalah rune yang Sufang buat dengan teknik penyusutan kehidupan. Setelah diaktifkan oleh segel Sufang, mereka meledak dengan kekuatan takdir yang menakjubkan. Petir takdir. Anda, Markis V pertama kali merasakan kekuatan ilusi mengunci takdirnya. Dia terkejut. 1803. Selama bertahun-tahun di Divine Mulberry Mountain, Sufang tidak ragu-ragu menghabiskan kekuatan hidupnya untuk menciptakan rune teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Setiap kali dia membuat rune, itu setara dengan menggunakan Lightning of Destiny satu kali. Ratusan rune berarti ratusan kali konsumsi dan pemulihan. Rasa sakit yang dialaminya seperti mengalami siklus hidup dan mati. Jika bukan karena hati daunnya yang sangat ulet, bahkan jika dia memiliki kekuatan ilahi tertinggi seperti teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan kemampuan untuk memulihkan kekuatan hidupnya, hanya dengan menciptakan ratusan rune dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi akan benar-benar runtuh. Bakat dan peluang penting untuk melangkah ke puncak jalur kultifasi, namun ketekunan dan ketekunan adalah fondasinya. Ini juga yang menjadi alasan utama mengapa Sufang mampu berubah dari seorang sampah yang tidak bisa berkultifasi menjadi mampu mengatasi semua rintangan dan mendaki hingga ke tempatnya sekarang. Entah itu teknik kultifasi tertinggi atau artefak ilahi tertinggi seperti cermin suci asal purba, semuanya hanyalah pelengkap. Pada saat ini, ratusan rune teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi memainkan peran yang menakjubkan dalam pertarungan hidup dan mati dengan para ahli yang dibangkitkan dari berbagai dunia. Ledakan, ledakan. Sufang mengaktifkan rune pada saat yang sama, seolah-olah dia sedang menghadapi Nether Valiance. Nasib halus Markis V melanda lebih dari 100 Lightning of Destiny. Keberanian Nether, bisa dibayangkan bagaimana perasaan Markis V ketika dia dibombardir oleh begitu banyak Lightning of Destiny. Hanya keberanian Nether, tubuh Markis V runtuh lapis demi lapis saat aura mematikan di tubuhnya mengalir deras, berubah menjadi ketiadaan. Hantu yang bertarung dengan esens soul kedua juga dihancurkan oleh Lightning of Destiny. Keberanian Nether, dunia makam yang diciptakan oleh Markis V juga runtuh. Kekuatan ilahi kematian yang membelenggu dunia menghilang. Ah, sialan, kekuatan suci macam apa ini? Markis V berteriak seperti hantu jahat. Kekuatan Lightning of Destiny berakhir dalam sekejap mata. Yang mengejutkan Sufang, Nether Valiance. Markis V tidak terhapus oleh Lightning of Destiny seperti yang dia bayangkan. Auranya lemah, tubuhnya layu dan hancur seperti mumi. Lebih dari separuh kekuatannya telah habis, tapi dia belum mati sepenuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Hati Sufang mencelos saat dia memandang Nether Valiance dengan tidak percaya. Markis V. Hasil ini terlalu tidak terduga. Sufang telah menggunakan Destiny Standard untuk menimbulkan kerusakan signifikan pada penguasa Sungai Darah. Saat itu, Sufang jauh lebih lemah daripada sekarang. Ketika Sufang menekan penguasa dimensi kegelapan, dia telah menciptakan jimat dengan selusin Lightning of Destiny. Dia juga telah melukai penguasa dimensi kegelapan sebelum berhasil menekannya. Pada saat ini, lebih dari 100 sambaran Lightning of Destiny sebenarnya tidak mampu membunuh Netherworld. Kebangkitan Markis V. secara alami di luar dugaan Sufang. Suara serius lalu datang dari dalam tubuhnya, ahli yang dibangkitkan telah jatuh dan nasibnya telah berakhir. Dia meminjam kekuatan Dewa Jahat untuk membalikkan siklus reinkarnasi untuk dibangkitkan. Di sisi lain, nasib dan takdir milik kebangkitan sudah lenyap, bagaimana kilat takdir bisa menghancurkan sesuatu yang tidak ada. Oleh karena itu, teknik penyusutan kehidupan rahasia surga tidak terlalu efektif dalam menghidupkan kembali para ahli. Jadi begitu. Begitu seorang kultifator meninggal, itu berarti mereka menghilang dari dunia. Tentu saja, tidak ada yang namanya takdir. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga memiliki kemampuan untuk menipu, mengubah nasib seseorang, merebutnya dengan paksa, dan menekan nasib orang lain. Ahli yang dibangkitkan telah kehilangan nasibnya dan tentu saja tidak dapat ditekan. Bahkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga yang selalu berhasil Baru sekarang Sufang menyadari bahwa tidak ada teknik atau kemampuan ilahi di dunia ini yang benar-benar tak terkalahkan. Bahkan jika Destiny Standard tidak bisa membunuh Netherworld, saya masih memiliki kemampuan untuk membunuh Markis V. Roh Primordial II serang celah surgawinya. Mata Sufang bersinar dengan kekejaman dan ketegasan saat dia segera memerintahkan Roh Primordial II. Astaga! Meskipun jimat guntur rune takdir gagal membunuh Netherworld, serangan Markis V masih menyebabkan dia terluka parah. Memanfaatkan Netherworld saat Markis V berada dalam kondisi lemah, jimat rune hitam tempat tinggal Roh Primordial kedua miliknya ditembakkan dan mengenai ruang di antara alisnya. Pertahanan celah dewa Markis V memasuki lautan lubang dewa. Akhirat, bukaan ilahi Markis V bagaikan dunia kematian. Apa yang bergulir di lautan kekuatan sihir bukanlah kekuatan sihir, melainkan kekuatan kematian yang dapat berkomunikasi dengan aura kematian langit dan bumi dan memusnahkan seluruh kehidupan. Apa yang melayang di atas lautan kekuatan sihir bukanlah yang abadi, melainkan hantu jahat yang tinggi dan agung. Tidak peduli siapakah Roh Primordialmu, kamu berada di celah ilahiku. Bagaimana kamu bisa begitu sombong? Segera setelah Roh Primordial kedua menerobos celah ilahi, hantu jahat itu melambaikan tangannya dan melepaskan niat jahat yang sangat agung yang membentuk gelombang yang mengejutkan. Itu mengangkat lautan kekuatan sihir ke bawah dan menyapu menuju Roh Primordial kedua. Roh Primordial kedua secara bertahap keluar dari jimat rune dan berubah menjadi Su Fang berpakaian hitam. Lalu, ia meledak dengan pedang ki Roh Primordial yang mengerikan dan bertabrakan dengan netherworld. Markis V mulai bertabrakan. Su Fang mengaktifkan dunia di dalam tubuhnya, yang secara instan mencakup ribuan mil ruang waktu di dunia besar. Kekuatan alam dari logam, kayu, air, api, tanah, dan guntur melolong, dan dao surgawi beroperasi. Tubuh Markis V dibelenggu. Kamu benar-benar mengembangkan dunia kecil di dalam tubuhmu. Sebenarnya ada seorang jenius di dunia yang hebat. Aku tidak bisa membiarkanmu ada. Markis V terkejut dan mengeluarkan raungan yang sangat ketakutan. Pertama-tama kamu harus mempertimbangkan hidup dan matimu sendiri. Suara Su Fang yang terdengar seperti dao surgawi datang dari dunia. Lalu, cermin suci primordial chaos muncul di netherworld. Di atas kepala Markis V, lampu merah keluar dari cermin dan mendarat di netherworld. Tubuh Markis V segera berubah menjadi sembilan api sejati yang menakutkan dan terbakar dengan gusar. Su Fang tahu betul bahwa dunianya baru saja lahir, dan kekuatan dunia tidak cukup untuk menekan netherworld. Penindasan Markis V dan bahkan mungkin ditekan oleh netherworld. Markis V telah menghancurkan dunianya, jadi tujuan mengaktifkan dunia di tubuhnya bukanlah untuk membunuhnya, tapi untuk membelenggunya. Sembilan yang api sejati mengincar dunia bawah. Jurus mematikan Markis V. Ledakan. Cahaya berdarah datang dari netherworld. Itu meledak dari tubuh Markis V, membentuk dampak mengerikan seperti perubahan langit dan bumi. Itu benar-benar dengan paksa mendorong sembilan api sejati di tubuhnya. Matahari darah seukuran wastafel perlahan naik dari atas kepalanya dan melayang di atas kepalanya. Itu persis sama dengan matahari jahat di langit, tapi ukurannya jauh lebih kecil. Matahari darah melepaskan kekuatan ilahi yang sangat jahat, mengguncang dunia Sufang. Hukum runtuh dan ruang waktu hancur, sehingga sulit untuk melanjutkan. Selain itu, kekuatan ilahi dari matahari darah juga mengandung kekuatan jahat kotor dan korosif yang terus-menerus merusak dunia Sufang. Sufang buru-buru mencabut kekuatan dunianya dan tubuh utamanya terhuyung dan muncul di ruang dunia besar. Akhirat, di celah ilahi Markis V, saat darah matahari terbit, sebuah pikiran kekerasan tiba-tiba muncul, mengguncang roh primordial keduanya keluar dari celah ilahi. Sialan, dunia bawah, Markis V sebenarnya memiliki kartu truf yang sangat kuat. Sufang tidak hanya hampir menghabiskan seluruh kekuatan dunia di tubuhnya, tetapi dunianya juga hampir runtuh. Dunia bawah ini, Markis V memang tidak mudah untuk dibunuh. Sufang terus mengaktifkan cermin suci asal, melepaskan cahaya merah yang berbenturan dengan kekuatan ilahi matahari darah. Lampu merah dan lampu darah bertabrakan dan mendesis. Meskipun cahaya darah berhasil memblokir cahaya merah yang dilepaskan oleh alam kuno, darah matahari menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sufang, kamu benar-benar memaksaku untuk melepaskan kekuatan suci tertinggi yang dianugerahkan oleh dewa jahat. Senjata ilahi macam apa itu? Bagaimana ia bisa melepaskan api sejati yang begitu mendominasi? Akhirat, Markis V. mengertakan gigi. Api hijau di matanya meredup dan menyala dengan cepat. Ruh primordial keduanya telah menyebabkan kerusakan yang cukup besar padanya. Dia tampaknya telah kehabisan tenaga, berubah menjadi kerangka dengan hanya kulit dan tulang. Jelas sekali, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan matahari berwarna merah darah. Selama seseorang mengorbankan kehidupan yang kuat kepada dewa jahat, mereka akan mendapatkan jejak kekuatan ilahi tertinggi dewa jahat. Akhirat, Markis V. telah menekan banyak sekali penggarap di dunia ilahi dan mengorbankan mereka kepada dewa jahat untuk memadatkan matahari darah ini. Mengkonsumsinya sedikit sama dengan mengonsumsi asal-usulnya. Bagaimana mungkin dia tidak patah hati? Artefak ilahi ini pastilah yang dihargai oleh dewa jahat. Setelah saya menekan Anda, saya akan menawarkan artefak ilahi dan tubuh fisik Anda kepada dewa jahat. Ledakan, ledakan. Dari dunia bawah, mata Markis V. memancarkan bayangan, berubah menjadi lebih dari seribu ahli yang dibangkitkan. Ada kultifator, setan, dan big goblin. Aura para ahli yang dibangkitkan ini benar-benar berbeda dari aura dunia besar. Penggarap, goblin besar, dan iblis dibangkitkan dengan bantuan aura kematian dan juga dinodai oleh kekuatan dunia. Akhirat, para ahli kebangkitan yang dikeluarkan oleh Markis V. tidak memiliki aura asal mula dunia besar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa ahli terlemah yang dibangkitkan ini berada di puncak alam Dao, dan lebih dari selusin dari mereka telah mencapai tingkat pesilat setengah dewa. Akhirat, Markis V. telah menggunakan seluruh kekuatannya saat ini. Matahari darah, tiga boneka mayat tingkat dewa yang dibunuh Sufang, dan lebih dari seribu ahli yang dibangkitkan semuanya adalah Netherworld. Semua barang milik Markis V. Sufang, dewa yang telah bangkit ini bukanlah seseorang yang bisa kamu lawan. Mundur, teriakan menggelegar datang dari gua ruang dan waktu yang berada di tubuh lau. Para ahli dunia ilahi yang telah bangkit sangatlah kuat. Hanya dengan bergabung dengan dunia Suwan Zen untuk mengaktifkan cermin ilahi, kita dapat membunuh mereka. Aku benar-benar tidak mau menerima ini. Meskipun Sufang tidak mau, dia hanya bisa menyingkirkan cermin ilahi dan bersiap untuk pergi. Jika Markis V. terus mengganggunya, hasilnya bisa dibayangkan. Sufang, bukankah sudah terlambat untuk pergi sekarang? Akhirat, Markis V. tertawa sinis dan sangat bangga. Dengan lambayan tangannya, lebih dari seribu ahli yang dibangkitkan menyerang Sufang. Saat ini, tiba melihat ke arah pohon murbe ilahi. Burung naga tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya seperti matahari keluar dari matanya. Kemudian, ia membubung ke langit dan mengeluarkan teriakan yang sangat keras dan jelas. Teriakan yang terdengar seperti auman naga dan tangisan burung phoenix bergema di langit, menyebabkan aura kematian yang menyelimuti langit dan bumi tiba-tiba sedikit redup. Kemudian, sinar cahaya seperti matahari dengan cepat berkumpul menuju burung naga dari magma di bawah gunung murbe ilahi dan dari langit dan bumi. Dalam sekejap, 1804, burung naga menangis, dan matahari ilahi terbit ke langit. Burung naga mengelilingi matahari ilahi dengan bangga, seperti burung ilahi kuno yang mengendalikan matahari. Di bawah selubung kekuatan matahari ilahi, neder, lebih dari seribu ahli yang dibangkitkan di bawah Markis V mengeluarkan asap hijau dan terbakar di bawah sinar matahari kemasan yang menyelaukan. Banyak ahli yang dibangkitkan mengeluarkan jeritan nyaring saat rasa takut yang kuat muncul dari naluri mereka. Mereka didominasi oleh kesadaran yang hirup pikuk dan seperti lalat tanpa kepala. Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk peduli pada Su Fang? Dengan kata lain, neder, karena Markis V dilindungi oleh Blutsun, dia tidak terpengaruh oleh Divine Sun, tapi neder. Matahari darah di atas kepala Markis V dengan cepat menghabiskan kekuatan dewa sesat di bawah pancaran yang murni dari bubuk matahari ilahi dan cahaya darah menyala. Di bawah kekuatan suci burung naga, energi yang yang terkuras di Su Fang pulih sedikit demi sedikit. Burung naga menyerap aura pohon murbe ilahi dan bertransformasi. Ia sebenarnya memiliki kemampuan yang luar biasa. Tidak hanya dapat melepaskan panah dewa matahari, tetapi juga dapat mengumpulkan energi yang murni antara langit dan bumi dan mengubahnya menjadi matahari ilahi. Su Fang sangat terkejut. Burung naga memberinya kejutan besar. Bagaimana Su Fang bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Alam suci kekacauan primordial. Su Fang segera mengeluarkan cermin kuno dari mulutnya dan kemudian menyuntikkan sembilan yang teruki ke dalamnya. Membelanjakan Cahaya merah seperti terik matahari muncul dari cermin. Bawah Markis V menggunakan kekuatan blutsun untuk melawan kekuatan suci burung naga. Kini setelah dia diserang oleh ahli alam kuno, lampu merah segera membakar lubang besar pada kekuatan suci pelindung yang dilepaskan oleh matahari darah menyelimutinya sekali lagi. Lampu merah yang dilepaskan oleh cermin suci primordial Chaos jauh lebih mengerikan daripada cahaya yang dilepaskan oleh matahari ilahi burung naga. Namun, tanpa Su Wan Zen, Su Fang tidak dapat menggunakan kekuatan sebenarnya dari cermin ilahi dan area yang dicakupnya jauh lebih menakjubkan dibandingkan milik burung naga. Selain itu, kemampuan bawaan burung naga yang baru lahir dapat terus menyerap energi yang murni dari langit dan bumi. Ditambah dengan energi yang murni berlimpah yang terkandung di gunung murbei ilahi dan magma, kekuatan dewa matahari burung naga berlipat ganda. Seolah-olah ia telah memanggil matahari ilahi kuno dan kekuatannya sangat menakutkan. Kekuatan Dewa Matahari dari burung naga dan sembilan api sejati dari cermin suci kekacauan primordial keduanya merupakan penahan mematikan terhadap pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit. Dihantui, kartu truf terakhir Markis V, kekuatan dewa sesat, tidak mampu menahan serangan ganda cermin suci kekacauan primordial dan burung naga. Blutsun dikonsumsi dengan kecepatan yang mencengangkan. Tubuhnya juga dibakar oleh sembilan api sejati. Sementara itu, pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit berjuang keras di bawah kekuatan ilahi burung naga. Situasi tiba-tiba dibalik oleh burung naga. Sial, sial, monster macam apa ini? Ia benar-benar bisa memanggil matahari ilahi dan menyebabkan semua usahaku sia-sia. Sufang, saat kursi ini lolos, aku pasti akan memberimu pelajaran. Markis V terus mengaum dan mengancam Sufang. Suara mendesing. Pada saat ini, Sufang sekali lagi melepaskan roh primordial kedua. Siang kamu, Markis V melancarkan serangan Yuan Shen dan memecahkan celah ilahinya lagi. Dia memasuki lautan lubang ilahi dan membuka medan perang baru. Apakah kamu masih memiliki kesempatan untuk lolos dari penindasanku? Sufang tersenyum dingin. Kemudian, dia melepaskan cermin suci kekacauan primordial dari kendali yang abadi dan terus memuntahkan sembilan api sejati. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan arsip petir Suan Ming. Aku baru saja membiarkanmu merasakan kekuatan artefak dewa tertinggi. Sekarang, aku akan membiarkanmu dan bawahanmu yang telah bangkit merasakan kekuatan artefak dao tertinggi di dunia yang hebat. Sufang tidak mempedulikan hal lain. Dia mengaktifkan roh Dharma Awan Ungu dan melepaskan kekuatan ilahi tertinggi yang dapat mengendalikan harta Dharma. Kemudian, dia menggunakan Lightning of Destiny untuk mengaktifkan arsip petir Suan Ming. Meskipun mengaktifkan Lightning of Destiny secara langsung tidak dapat menekan Markis V. Nasib Markis V dan kekuatan dewa petir yang dilepaskan oleh gulungan petir Suan Ming adalah nyata. Arsip petir Suan Ming tidak berada pada level artefak dewa, tetapi kekuatan petir adalah kekuatan yang paling menakutkan di alam. Kemampuannya untuk menahan kekuatan jahat tidak kalah dengan kekuatan yang murni. Dalam sekejap, kilat menutupi segalanya. Satu demi satu, para ahli yang dibangkitkan berubah menjadi abu oleh petir yang menakutkan. Hanya sekitar selusin ahli setengah dewa yang telah bangkit yang nyaris tidak berhasil mempertahankan diri. Semuanya rusak para oleh energi petir. Bang! Kekuatan arsip petir Suan Ming adalah pukulan terakhir yang mematahkan punggung unta. Markis! Blutsun di atas kepala Markis V akhirnya kehabisan tenaga dan menghilang ke dalam ketiadaan. Adapun Neteri, siapa yang kehilangan perlindungan Blutsun? Tubuh Markis V terbakar dari dalam keluar. Tubuhnya terluka parah. Markis! Bukaan ilahi Markis V tidak dapat menahan kekuatan ilahi dari roh primordial kedua dan dengan mudah dihancurkan olehnya. Saya tidak menyangka bahwa saya akan dibunuh oleh seorang kultifator dunia yang hebat alih-alih mendapatkan kehidupan abadi. Saya tidak dapat menerima ini. Su Fang, jangan terlalu sombong. Dewa-dewa penyegel surga telah pergi ke wilayah abadi. Jika dia tidak dapat menemukan keberadaanmu dalam seratus tahun dan menangkapmu hidup-hidup, dia akan ditekan oleh dewa jahat tertinggi, hal gila macam apa yang tidak bisa dia lakukan. Sejauh yang saya tahu, dia telah menangkap keluarga dan teman Anda dan memaksa Anda untuk menunjukkan diri. Anda harus dengan patuh mengirim diri Anda sendiri ke kematian. Bahkan jika kamu membunuhku dan semua dewa-dewa penyegel surga, kamu tetap tidak bisa lepas dari nasib ditekan oleh dewa jahat tertinggi. Dewa jahat sedang mengumpulkan kekuatan dan tidak akan lama lagi. Matahari darah ke-6, matahari jahat, terbit. Dao surgawi akan dikendalikan oleh dewa-dewa jahat. Masih bisakah kamu melawan dewa-dewa jahat? Markis. Tawa jahat Markis V bergema di antara langit dan bumi. Membelanjakan. Dragon Bird melepaskan Sun God Arrow dan mengenai Markis. Kepala Markis V. Markis. Tawa liar Markis V tiba-tiba berakhir. Tubuhnya dibakar menjadi abu oleh sembilan api sejati dan kekuatan ilahi matahari dan tersebar ke segala arah. Su Fang menggunakan hampir seluruh kemampuannya dan akhirnya membunuh dewa yang dibangkitkan dari dunia ilahi surga segudang. Menekan semuanya. Su Fang mendesak kekuatan ilahi dunia di dalam tubuhnya untuk menutupi selusin demigod yang telah dibangkitkan dan terluka parah dan memasukkan mereka semua ke dalam dunia internalnya. Pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan ini telah mencapai tingkat demigod. Ketika roh primordial keduanya melahap penguasa alam kegelapan, dia bisa menggunakan cara iblis malam untuk mengendalikan pembangkit tenaga demigod ini dan menjadikan mereka budaknya. Markis Dengan terbunuhnya Markis V, satu-satunya ahli top di antara pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan di dunia besar adalah kultifator wanita cantik yang telah bangkit. Terlebih lagi, dia masih terluka parah dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sulit bagi pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit untuk memicu bencana kiamat yang dapat menghancurkan dunia besar. Yang mulia Tyron Blood menerobos udara dan menatap Sufang, matanya penuh kekaguman dan kegembiraan. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam pada Sufang. Sufang dah bahkan bisa membunuh pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit dari dunia ilahi surga segudang. Siapa di dunia besar yang bisa mengalahkan mereka? Selain itu, Tuhan menyelamatkan dunia besar dengan kekuatannya sendiri dan menyelesaikan bencana kehancuran. Prestasi luar biasa seperti itu akan selamanya dicatat dalam sejarah dunia besar dan dihormati oleh semua generasi. Sufang melambaikan tangannya, wajahnya pucat dan ekspresinya sangat serius. Yang mulia Tyron Blood segera menutup mulutnya. Sufang tidak bisa merasa senang karena dia telah memecahkan ancaman besar dari pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit. Tentu saja, itu karena Markis. Kata-kata Markis V. Ayah Sufang, Fang Yao Tian, Clan Fang, Suan Yin Tian, Li Zixing, Lan Hai Cheng, Xiao Meier, Su Zhen Hua, dan lainnya semuanya tinggal di dunia naga sejati. Namun, di dunia besar surga persegi, masih ada bawahan Sufang yang tak terhitung jumlahnya, serta lima dunia kecil yang dibawa Sufang ke dunia besar. Goblin besar seperti yang mulia iblis Tong Tian, Kura-kura Abadi, dan yang mulia iblis Dewa Barbar juga tertinggal di dunia besar surga persegi. Bagaimana jika itu benar-benar seperti Markis-Markis? Seperti yang dikatakan Markis V. sebelum kematiannya, Square Heaven Great World akan sangat berbahaya. Lo mengingatkan, Sufang, kamu baru saja melakukan pertarungan sengit, dan sekarang kamu telah menerima berita seperti itu. Kamu harus tenang dan tidak panik. Yang terpenting bagi Anda saat ini adalah cepat pulih. Jika Anda tidak memulihkan kekuatan Anda, semuanya hanyalah mimpi. Hukum, terima kasih atas pengingatmu. Sufang menghela napas panjang dan menenangkan hatinya. Kemudian, dia mendarat di gunung Sen Sang dan memasuki Time Cave Abode. Setelah membentuk segel, tubuh fisik Sufang runtuh dan berubah menjadi laut darah dunia bawah. Pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan kemampuan pemulihan tubuh sejati trate hitam dan tubuh sejati penakluk naga. Dia dengan gila-gilaan menelan semua jenis ramuan, benda spiritual, dan kristal yang terkondensasi dari kidara iblis rakus kuno untuk mengisi kembali kekuatan hidup yang dikonsumsi, kekuatan yang, dan kekuatan dunia batin. Denganmu, dalam pertarungan sengit dengan Markis V, dunia batin Sufang hampir runtuh, dan luka-lukanya bisa dikatakan sangat serius. Untungnya, ia memperoleh serum spiritual inti bumi di gunung ilahi Kunwu dan memperoleh tubuh sejati Kunwu. Tubuh fisik dan dunia batinnya menjadi sangat stabil. Selain itu, ia mengembangkan transformasi Sembilan Yang Sembilan dengan kekuatan yang murni di Gunung Sang Ilahi, menyebabkan Yang Kidi yang meridian menjadi lebih luas. Kalau tidak, kali ini akan sangat berbahaya. Setelah menghabiskan tiga hari di Time Calf Abode, kekuatan hidup Sufang pulih ke kondisi puncaknya. Hal ini terutama disebabkan oleh iblis rakus kuno yang terbunuh di jurang kelahiran iblis. Kristal yang terkondensasi dari kidarahnya memiliki pengaruh besar pada pemulihan kekuatan hidup Sufang yang cepat. Namun, akan sulit bagi dunia batin untuk pulih dalam waktu singkat. Sufang keluar dari Time Calf Abode. Dia duduk bersila di bawah pohon Sang Ilahi. Menutup matanya, dia menyesuaikan pikirannya hingga tenang seperti air. Baru setelah itu dia menggunakan solusi misterius ramalan surga sebagai kekuatan utama. Di saat yang sama, dia juga mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan. Kedua kemampuan ilahi tertinggi ini digunakan secara bersamaan, menggunakan dunia besar surga persegi sebagai sumber untuk menyimpulkan misteri surga. Setelah beberapa saat, tubuh Sufang memancarkan aura yang tak terduga dan misterius. Di kedalaman pikirannya, pusaran yin yang yang terbentuk dari pertemuan karakter sejati tiba-tiba meledak dengan gangguan yang besar. Beberapa karakter sejati yang misterius, baik terang atau gelap, berkedip-kedip dan membiaskan suan guang yang halus dan misterius. Kemudian, mereka mengembun menjadi bayangan dunia besar surga persegi, yang memancarkan lapisan cahaya darah yang tebal. Sebuah bencana besar. Tubuh Sufang bergoyang dan dia memuntahkan setegup darah. Auranya langsung menjadi putus asa dan lesu. Mencongkel misteri surga dan menyimpulkan nasib akan mengakibatkan serangan balik dari kekuatan surga. Selain itu, Sufang juga mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan pada saat yang bersamaan. Nasib dan umurnya telah mengalami kerugian besar, namun masih dalam kisaran yang dapat diterima. Mizar Divine Lord, jika kamu mengabaikan statusmu dan berani menyerang Square Heaven Great World, aku, Sufang, bersumpah bahwa ketika aku pergi ke Myriad Heavens di masa depan, aku akan menghancurkan Siling Heaven Divine Sec. Sufang berkata dengan nada membunuh. Sufang memberikan instruksi kepada Tyron Blutsage, terutama memintanya untuk menjaga kaisar iblis bulu hijau, yang sedang mencari tanah suci Klan Peng, dan Bai Ling, yang mencoba menerobos ke alam Dimensein di dunia iblis kuno. Kemudian, Sufang langsung pergi ke kota Teng di domain api terbakar dan tiba di formasi luar angkasa kuno di sebuah gunung tidak jauh dari kota Teng. Berdengung. 1805. Dunia besar langit yang kacau. Dalam jurang yang kacau, ada banyak pecahan bintang dan reruntuhan yang mengambang di dalamnya. Pada pecahan bintang kuno yang rusak, di dalam lembah, terdapat sebuah istana yang diciptakan dengan kemampuan ilahi dan formasi susunan. Meskipun istananya tidak besar, ada lebih dari sepuluh petani yang menjaganya. Selain itu, para pembudidaya ini semuanya telah mencapai alam dao. Lebih dari selusin yang mulia abadi dapat dianggap sebagai kekuatan yang kuat di domain abadi manapun di dunia besar. Namun, mereka digunakan sebagai penjaga gerbang untuk menjaga istana. Jika ada yang melihat pemandangan ini, mereka pasti menganggapnya tidak terbayangkan. Di dalam istana, di tengahnya, ada formasi susunan spasial yang dibuat dengan batu roh. Cahaya terdistorsi tujuh warna yang kabur memancarkan kekuatan ilahi distorsi spasial yang samar. Di sekitar formasi susunan teleportasi spasial ini, tiga sosok duduk bersila. Di antara mereka, ada dua Big Goblin. Salah satu Big Goblin adalah binatang buas kuno, Kera. Yang lainnya telah berubah menjadi bentuk manusia. Tubuhnya dipenuhi dengan energi iblis yang padat. Kekuatannya telah mencapai puncak di mentir krealem, hanya satu langkah lagi dari Demon Saint Realem. Kekuatan Kultifator abadi lainnya jauh lebih rendah daripada dua Goblin besar. Dia hanya berada di tahap tengah Dao Realem. Namun, kedua Goblin besar sama-sama menghormati Kultifator ini. Kultifator ini adalah Immortal Swanlin, yang berasal dari Sekte Hao Chang Mandat Surgawi dan kemudian ditundukkan oleh Su Fang. Formasi susunan teleportasi kuno yang mengarah dari Chaotic Sky Grid World ke Ancient Immortal Demon Battlefield dihancurkan oleh Blood River Lord karena marah. Untuk kembali ke alam abadi, setelah membunuh penguasa sungai darah di alam iblis abadi, Su Fang mengirim Immortal Swanlin untuk membawa pembangkit tenaga listrik kembali ke dunia besar Langit Chaotic. Dua puncak di mentir Big Goblin ditundukkan oleh Su Fang di alam iblis kuno. Pada saat ini, mereka telah menjadi penjaga Immortal Swanlin. Immortal Swanlin mengembangkan Dao Formasi Arai dan pencapaiannya cukup dalam. Hanya sedikit orang di dunia besar yang bisa menandinginya. Setelah ratusan tahun dan material yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya menciptakan formasi susunan teleportasi yang terhubung dengan formasi susunan teleportasi kuno di wilayah api terbakar. Bas dengungan-dengungan. Formasi susunan teleportasi tiba-tiba meletus. Cahaya terdistorsi tujuh warna tiba-tiba menjadi kuat, dan kemudian kekuatan ilahi spasial bergetar hebat. Seseorang telah berteleportasi dari medan perang kuno Dewa dan Iblis. Yang mulia Swanlin dan dua Big Goblin yang kuat tiba-tiba berdiri dari tanah dan menatap formasi susunan teleportasi tanpa berkedip. Energi Iblis dari kedua Goblin besar bahkan berputar dan melolong di sekitar mereka, sepertinya mereka akan menyerang kapan saja. Sosok Buram muncul di formasi. Ketika sosok itu dengan cepat menjadi jelas, Yang mulia Swanlin memperlihatkan ekspresi terkejut. Tuhan sudah kembali. Kedua Big Goblin dengan cepat menarik kembali demoniki mereka dan mengungkapkan ekspresi hormat. Para penggarap di luar juga masuk untuk menyambut Sufang. Sufang keluar dari formasi susunan dan memandang Yang mulia Swanlin. Dia menganggup puas dan berkata, Swanlin, kamu sangat baik. Kamu telah memberikan kontribusi yang cukup besar kali ini. Ketika kami mencapai alam naga sejati nanti, kami secara alami akan memberi penghargaan kepada kamu berdasarkan kontribusi kamu. Dan kalian semua, kalian juga akan diberi pahala. Terima kasih Tuhan. Yang mulia Swanlin dan para penggarap Big Goblin lainnya sangat gembira. Apakah sesuatu yang istimewa terjadi di alam surgawi? Sufang paling khawatir tentang dunia besar surga persegi, itulah sebabnya dia buru-buru kembali dari medan perang iblis abadi. Yang mulia Swanlin memperlihatkan ekspresi malu. Aku menaruh perhatianku pada formasi susunan teleportasi dan tidak mengirim siapapun ke Chaotic Sky Grid World untuk menyelidikinya. Sufang melambaikan tangannya. Tidak apa-apa. Saat kita mencapai Chaotic Sky Grid World, kita bisa menemukan Grid Star Hall dan menanyakannya. Setelah mengirim Yang mulia Swanlin ke alam naga sejati, kedua goblin besar dan bawahannya yang lain ditinggalkan oleh Sufang untuk terus menjaga formasi susunan teleportasi. Sufang keluar dari aula. Sosoknya bergoyang dan langsung kabur ke dalam kehampaan, menghilang tanpa jejak. Ketika Sufang muncul lagi, dia sudah berada di langit di atas dunia abadi suci tertinggi. Sekte suci tertinggi yang pernah makmur, vaksin nomor satu di dunia besar langit Chaotic, secara pribadi dihancurkan oleh Sufang karena memihak Sekte Hao Chang nasib surgawi. Itu sudah lama menjadi sejarah. Sufang memasuki penghalang dunia, melewati penghalang, dan langsung tiba di langit di atas kota kerajaan dunia abadi. Saat dia hendak memasuki kota kerajaan dan menemukan aula bintang besar untuk menanyakan informasi, Sufang melihat sekilas lukisan setinggi 10.000 kaki di langit di atas kota kerajaan. Melihat pemandangan yang terus-menerus muncul di lukisan itu, mata Sufang tiba-tiba memancarkan cahaya dingin yang menakutkan. Matanya seperti membeku. Di lukisan itu, di tengah susunan sihir yang sangat besar, puluhan ribu tiang kayu melayang di udara. Setiap tiang kayu memiliki manusia atau yaw agung yang tergantung di atasnya. Beberapa dari mereka telah menjadi mayat yang layu, sudah lama meninggal. Beberapa masih hidup, berjuang keras di tiang kayu. Sufang sangat akrab dengan wajah-wajah itu. Yang mulia Dewa Barbar Setan, Yang mulia Setan Tongtian, Dugu Mujian, Kemuliaan Layu Abadi, Tengba. Ada juga kultifator dan goblin besar dari dunia kecil yang sangat dikenal Sufang. Bahkan pohon roh labu surgawi terbelenggu di udara. Pohon roh labu surgawi yang besar telah layu hingga tak dapat dikenali lagi dan berada dalam kondisi sekarat. Dalam lukisan itu, di bawah formasi susunan ada dunia yang hebat. Itu adalah dunia besar surga persegi. Itu adalah benua material yang dibentuk oleh perpaduan dunia abadi dao surgawi dan bekas kediaman Kaisar Ning. Di atasnya melayang konstelasi sembilan surga dan pintu gulir segudang langit jernih, dua peninggalan kuno. Di sekelilingnya ada lima dunia kecil yang Sufang telah pindahkan dari dunia kecil ke dunia besar. Sufang secara pribadi telah menciptakan dunia besar surga persegi, jadi tentu saja dia tidak akan salah. Namun, dunia besar surga persegi jelas bukan berada di wilayah abadi yang sunyi, melainkan di galaksi. Sufang tidak dapat menentukan lokasi tepatnya. Dunia besar surga persegi jelas dipindahkan ke galaksi oleh seseorang dengan kekuatan ilahi tertinggi. Dunia besar surga persegi memiliki penghalang dunia yang sangat kuat, dan roh kidarma ungu Sufang serta kutukan naga ilahi menganugerahkannya dengan keberuntungan tertinggi. Ada juga yang mulia iblis dewa barbar, yang setara dengan iblis besar kuno di puncak alam dao tingkat tinggi. Orang yang menyerang dunia besar surga persegi setidaknya adalah seorang ahli demigod, atau bahkan seorang dewa. Pikiran Sufang meledak dengan keras. Pikirannya kosong, mata dan hatinya terbakar amarah yang membara. Namun, kekuatan dan pola pikir Sufang saat ini telah lama mencapai titik di mana dia tidak akan terkejut bahkan jika sebilah pisau ditusukkan ke jantungnya. Kemarahannya tidak menghilangkan rasionalitasnya. Sufang melepaskan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk merasakan. Di bawah gambar yang diciptakan oleh kekuatan ilahi, banyak penggarap yang menunjuk ke gambar tersebut dan berdiskusi dengan penuh semangat. Sekte Tian Ming Hao Chang benar-benar murah hati. Mereka benar-benar menyeret dunia besar surga persegi milik Sufang ke dalam galaksi sentral immortal domain, dan menindas semua ahli di dunia besar surga persegi. Sekte Tian Ming Hao Chang hampir dihancurkan oleh Sufang. Dari mana mereka mendapatkan kepercayaan diri untuk menyerang dunia besar surga persegi milik Sufang. Kekuatan Sufang boleh dikatakan tak terkalahkan di dunia besar, namun Sekte Tian Ming Hao Chang didukung oleh para dewa dunia ilahi. Bagaimana Sufang bisa melawan mereka? Sufang melebih-lebihkan dirinya sendiri dan mencoba melawan Sekte Tian Ming Hao Chang sendirian. Pada akhirnya, dia melibatkan bawahan dari seluruh dunia besar surga persegi. Sekarang dia menyaksikan bawahannya terbunuh, dan seluruh dunia besar surga persegi akan dihancurkan, kemana Sufang pergi. Sekte Tian Ming Hao Chang telah menyebarkan gambar itu ke seluruh dunia dao abadi. Tidak mungkin Sufang tidak melihatnya. Dia pasti takut pada Sekte Tian Ming Hao Chang dan tidak berani muncul. Dia pengecut. Mendengar ini, tubuh Sufang mengeluarkan niat membunuh yang dingin. Itu benar-benar Sekte Tian Ming Hao Chang. Mereka pasti memiliki dewa mizar dari Sekte Dewa Surga Segel di belakang mereka. Sangat bagus, sangat bagus. Pada saat ini, lebih dari sepuluh petani terbang keluar dari gambar dan tiba di atas tiang kayu. Kultifator terkemuka adalah Master Sekte Tian Ming Hao Chang. Orang ini terluka para oleh Sufang dan berada di ambang kematian. Sekarang, dia tampak seperti sudah pulih. Auranya sangat agung dan matanya dingin. Sufang, kata Master Sekte Tian Ming Hao Chang dengan anggun. Tatapannya bagaikan kilat, menembus gambaran yang dibentuk oleh kekuatan ilahi. Semua penggarap di bawah gambar merasa kagum. Aku tahu kamu bisa melihatnya, jadi kenapa kamu tidak muncul? Anda membantai para penggarap Sekte Tian Ming Hao Chang, berkolusi dengan iblis, dan merugikan Dao yang benar. Anda tidak ditoleransi oleh langit dan bumi. Untuk membuatmu muncul, Sekte Tian Ming Hao Chang tidak punya pilihan selain membelenggu surga dunia besar. Kata-kata Master Sekte membuat semua penggarap mengejek, tetapi tidak ada yang berani bersuara. Saya akan mengulanginya sendiri. Jika Anda tidak muncul, Sekte Tian Ming Hao Chang akan membunuh satu orang per hari sampai Anda muncul. Suara dingin Master Sekte terdengar. Satu orang per hari, Sekte Tian Ming Hao Chang sangat kejam. Mata Sufang memerah, dan dua bola api menyala dalam kekuatan ilahinya. Master Sekte Tian Ming Hao Chang melambaikan tangannya segera setelah dia selesai berbicara. Seorang kultifator di sebelahnya melepaskan lebih dari sepuluh sayap goblin besar, dan menerkam seorang kultifator yang dibelenggu di tiang kayu. Sufang secara alami sangat akrab dengan kultifator ini. Itu adalah bawahan yang telah ditundukkan Sufang ketika dia menyerang kediaman Kaisar Ketenangan, Sang Abadi Yang Layu. Sayap goblin besar mencabik-cabik daging dewa yang layu dengan cakarnya yang tajam. Hanya dalam lima atau enam napas, dewa yang layu telah menjadi kerangka. Namun, dewa yang layu tidak mati. Meskipun dia hanya seorang kultifator Sein Immortal, dia mengembangkan daun unik dari Withered Immortal. Daging dan organnya semuanya dimakan oleh Big Goblin, tetapi jejaki darah masih muncul dari tulangnya, dan daging serta darah baru tumbuh. Kultifator Sekte Tian Ming Hao Chang kembali memerintahkan sayap goblin besar, yang menerkam dewa yang layu dan mencabik-cabiknya dengan panik. Sesaat kemudian, dewa yang layu direduksi menjadi kerangka lagi. Setelah lima kali, dewa yang layu dia tergantung di tiang kayu dengan hanya sisa nafas yang sangat lemah. Nine through nine yang Pemandangan yang begitu kejam dan kejam menyebabkan semua penggarap di bawah lukisan itu terkejut, dan semuanya gemetar. Tindakan Sekte Tian Ming Hao Chang benar-benar gila. Bagaimana mereka bisa menjadi pemimpin Dao yang benar? Mereka jelas sama dengan Ras Iblis dan Dao jahat. Salah satu petani berteriak dengan marah. Siapa yang tahu begitu dia selesai berbicara. Kamu berani mengkritik Sekte Tian Ming Hao Chang. Apakah kamu kaki tangan Su Fang? Tekan dia. Suara dingin tiba-tiba terdengar, dan kemudian wiferen salju yang terkondensasi dari niat pedang yang dingin dan tajam meraung keluar dari kehampaan, langsung menuju ke arah penggarap. 1806. Sekte Hao Chang Amanat Surgawi hampir dihancurkan oleh Su Fang. Meskipun posisinya sebagai Sekte Nomor Satu di Dunia Dao Abadi masih tak tergoyahkan untuk saat ini, pengaruhnya di Dunia Dao Abadi telah anjlok dan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kali ini, Sekte Hao Chang Amanat Surgawi telah menggunakan Dunia Langit Persegi sebagai ancaman dan secara terbuka menampilkan lokasi pembantaian tersebut ke seluruh Dunia Dao Abadi. Di satu sisi, itu untuk memaksa Su Fang menunjukkan dirinya, dan di sisi lain, untuk mengintimidasi Dunia Dao Abadi. Setelah menyaksikan Dewa Tua Kemuliaan Layu disiksa dengan kejam oleh Sekte Hao Chang Amanat Surgawi, seorang kultifator mau tidak mau angkat bicara, dan hal ini segera menyebabkan bencana yang fatal. Seekor naga seputih salju yang terkondensasi dari niat pedang dengan aura dingin berada di alam abadi arcane, dan pedangki yang dilepaskan dari kehampaan secara pribadi diserang oleh ahli yang mulia abadi, jadi bagaimana dia bisa menghindarinya. Dia hanya bisa memejamkan mata dan menunggu kematian. Membelanjakan. Sesosok tiba-tiba muncul di depan kultifator ini, dan pedangki seputih salju yang mengejutkan menghilang tanpa jejak saat mendarat di atasnya. Seolah-olah ada jurang maut yang tersembunyi di dalam sosok ini, dan itu benar-benar melahap serangan mengerikan itu. Kultifator ini cukup beruntung untuk bertahan hidup, dan dia terkejut dan terkejut. Orang yang menyerang secara alami adalah Sufang. Dengan kekuatannya saat ini, bagaimana mungkin serangan pada level yang mulia abadi bisa melukainya. Dia melepaskan sedikit kekuatan ilahi dunia di dalam tubuhnya, dan serangan itu diserap ke dalam dunia internalnya dan sepenuhnya larut. Pergi dari sini. Sufang melihat kekehampaan, dan awan api menyala di matanya. Api keluar dan mendarat di kehampaan, dan meledak dengan keras, memicu nyala api yang mengejutkan. Setelah jeritan yang membekukan darah, Yung keluar dari kehampaan. Sufang meraih udara dengan tangan kanannya, dan sosok itu terbang di depan Sufang. Melihat wajah orang ini dengan jelas, dia adalah guru Feng Wuzi, yang mulia pedangci dari Sekte Hao Chang dari mandat surgawi. Aku adalah ketua sekte dari Sekte Hao Chang amanat surgawi, beraninya kamu. Sufang, ah, kamu Sufang. Yang mulia abadi pedangci terluka oleh mata terbakar surga milik Sufang. Pada awalnya, dia masih sangat sombong. Namun, ketika dia mengenali Sufang, dia langsung diliputi ketakutan, seolah-olah dia baru saja melihat hantu hidup di siang hari bolong. Sufang. Dia adalah Sufang. Mendengar kata-kata yang mulia abadi pedangci, para penggarap di langit melarikan diri seperti air pasang. Hanya kultifator yang diselamatkan oleh Sufang yang tetap di tempatnya, menatap Sufang, tercengang, seolah-olah dia sangat ketakutan. Aku hanya mengikuti perintah, selamatkan hidupku. Yang mulia abadi pedangci tahu apa yang akan terjadi jika dia jatuh ke tangan Sufang, jadi dia tidak peduli dengan wajahnya dan dengan keras memohon belas kasihan pada Sufang. Apakah sekte hao chang amanat surgawi pernah menyelamatkan bawahanku? Sufang menatap gulungan lukisan kemampuan ilahi dan berbicara dengan suara sedingin angin musim dingin. Api yang menyelimuti yang mulia abadi pedangci tiba-tiba terbakar dengan ganas, membakar yang mulia abadi pedangci menjadi abu. Sufang berkata kepada kultifator yang ketakutan, apakah Anda bersedia mengolah harta sihir spasial saya? Ya, aku sangat bersedia. Otak kultifator itu seperti ayam yang mematuk nasi. Kultifator ini hanyalah seorang kultifator pengembara dengan bakat biasa-biasa saja dan tanpa dukungan. Kali ini, dia benar-benar mampu mengolah harta sihir spasial Sufang hanya karena dia berbicara tentang kebenaran. Hal baik semacam ini seperti terkena senjata dewa yang jatuh dari langit. Ketika para penggarap di kejauhan melihat ini, mereka tidak bisa menahan rasa iri. Tentu saja, ada juga orang yang berpikir bahwa Sufang cepat atau lambat akan ditindas oleh Sekte Hao Chang Amanat Surgawi dan mengikutinya adalah jalan buntu. Sufang menempatkan kultifator tersebut ke alam naga sejati dan menyerahkannya kepada Suan Yintian. Sufang melirik lukisan yang dibentuk oleh kemampuan ilahi saat dia hendak menghancurkannya. Tiba-tiba, bas dengungan-dengungan. Rune Dao dari seni pengambil kematian rahasia Surgawi muncul di benaknya. Kemudian, Sufang menggunakan misteri rahasia Surgawi yang terungkap untuk merasakan bahwa sepertinya ada sepasang mata Sufang tahu bahwa 81 kuil Daois dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi membentuk formasi tertinggi yang disebut Formasi Jaring Surgawi. Mengaktifkan formasi Jaring Surgawi dapat memanfaatkan kekuatan Dao Surgawi dan melalui kekuatan ilahi dari formasi Jaring Surgawi, itu dapat mencakup sebagian besar dunia Dao abadi. Pada saat ini, sepasang mata dalam kehampaan yang menyerupai Dao Surgawi adalah milik para ahli dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi yang menggunakan formasi Jaring Surgawi untuk memata-mata Sufang. Jelas sekali, Sekte Hao Chang Amanat Surgawi diperingatkan oleh kematian yang mulia abadi Pedang Chi. Sufang, kamu benar-benar muncul. Dalam gambar yang dibentuk oleh Abijina, Ketua Sekte dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi melihat keluar gambar tersebut. Matanya tajam dan penuh kebencian dan niat membunuh. Dengan bantuan formasi yang membelenggu dunia besar Surga Persegi dan kekuatan ilahi dari formasi Jaring Surgawi, dia mengirimkan suaranya dari kehampaan. Sekte Hao Chang Amanat Surgawi dan kekuatan dibalik Sekte Hao Chang Amanat Surgawi di dunia dewa, Sekte Hao Chang Amanat Surgawi, saya akan menghancurkan mereka dengan tangan saya sendiri. Adapun kamu, aku akan mengubahmu menjadi abu. Suara Sufang dipenuhi dengan niat membunuh dan dominasi. Kamu seperti seorang pengecut yang hanya berani menunjukkan dirimu setelah bersembunyi sekian lama. Kamu bahkan berani mengatakan bahwa kamu akan menghancurkan Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Sedangkan untuk Sekte Hao Chang Amanat Surgawi, membunuhmu semudah menghancurkan seekor semut. Beraninya kamu mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Sungguh tidak tahu malu. Patriark dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi tertawa keras. Para penggarap Sekte Hao Chang Amanat Surgawi juga tertawa nakal bersamanya. Para penggarap dunia besar surga persegi dan goblin besar yang dibelenggu di tiang kayu dengan jelas mendengar suara Sufang melalui formasi. Mereka semua bersemangat pada awalnya, tapi segera menjadi sangat cemas. Mereka takut Sufang akan jatuh ke dalam perangkap Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Sufang, menggunakan dunia besar surga persegi untuk memaksamu menunjukkan dirimu tidak ada hubungannya dengan Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Ini murni gagasan dari tetua tertinggi pertama dan diriku sendiri. Tentu saja, aku yakin bisa membunuhmu dengan melakukan ini. Apakah kamu di sini untuk mati, atau kamu akan menyaksikan aku membunuh bawahanmu satu per satu. Dalam 30 tahun terakhir, untuk memaksamu menunjukkan dirimu, aku telah membunuh satu orang setiap hari. Aku telah membunuh total 11.728 orang. Masih banyak mantan bawahanmu di Square Heaven Great World. Mereka cukup untuk kubunuh selama ratusan tahun, Hahaha. Patriark dari Sekte Hao Chang dari Mandat Surgawi tertawa nakal dan arogan. Berapa banyak bawahanku yang dibunuh oleh Sekte Hao Chang Amanat Surgawi? Aku akan membayar mereka 10 kali lipat. Hari ini, aku akan mulai denganmu. Suara Sufang dipenuhi dengan niat membunuh. Sang Patriark mencibir dengan jijik. Aku di sini. Kenapa kamu tidak datang dan membunuhku? Saya khawatir Anda tidak punya nyali. Sufang berkata dengan acu-ta'acu, tentu saja saya akan datang dan bertemu dengan Dewa Mizar dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Namun, kenapa aku harus menunggu sampai saat itu untuk membunuh makhluk mirip semut sepertimu? Sang Patriark mencibir. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan membunuh saya. Tiba-tiba, Sufang menatap ke langit. Matanya berkedip dengan cahaya ilahi yang halus. Cahaya ilahi dari Patriark dalam gambar berubah seketika. Seutas kesadarannya memanfaatkan kekuatan formasi untuk muncul di Chautix Sky Grid World di seluruh domen abadi yang tak terhitung jumlahnya dan berbicara dengan Sufang. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan untayan kesadaran ini terkunci di mata Sufang. Tidak hanya itu, dia juga merasa seperti sepasang mata tak kasat mata sedang menatapnya, memberinya perasaan menakutkan bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi di dunia yang luas ini. Kau yang pertama, Patriark dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Sufang mengaktifkan Guntur Takdir. Untayan kesadaran yang telah disatukan oleh Patriark Sekte Hao Chang Amanat Surgawi dengan kekuatan formasi Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Patriark dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi dalam gambar itu mencipir. Kemampuan sucimu memang luar biasa. Kamu hanya menghancurkan seutas kesadaranku. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Rambut Sufang langsung memutih. Dia menatap dingin ke arah Patriark digambar seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Ledakan. Patriark Mandat Surgawi Sekte Hao Chang tiba-tiba gemetar seolah-olah dia disambar petir. Kemudian, tubuh fisiknya hancur selapis demi selapis dan berubah menjadi asap hijau. Pada saat yang sama, kidarahnya, ki sejati, dan roh yang baru lahir di tubuhnya mengalir dengan panik ke dunia. Dalam sekejap mata, Ketua Sekte Hao Chang dari Mandat Surgawi, yang tadinya sangat sombong, berubah menjadi abu. Hembusan angin bertiup dan dia menghilang dari dunia. Pemandangan ini. Tidak hanya para penggarap Sekte Hao Chang Amanat Surgawi di samping Patriark, tetapi juga bawahan Sufang yang dibelenggu, serta banyak penggarap di domain abadi yang dipisahkan oleh ruang tanpa akhir. Mereka semua melihat pemandangan ini dengan jelas melalui gambar. Semua orang tercengang dan mengalami keterkejutan yang hebat. Kemudian, ketakutan terhadap Sufang melonjak tak terkendali di hati mereka. Para penggarap Sekte Hao Chang Amanat Surgawi sangat ketakutan dan melarikan diri satu demi satu. Dua di antaranya sangat terguncang hingga tidak bisa terbang dan jatuh ke tanah. Patriark Mandat Surgawi Sekte Hao Chang bukan satu-satunya yang memperhatikan Sufang melalui formasi empirean besar. Kepala Sekte Hao Chang dari Sekte Hao Chang dan Lord Mizar dari Sekte Ilahi Amanat Surgawi sangat terkejut sehingga mereka segera menarik kesadaran mereka. Sufang memasuki kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Butuh waktu lama bagi orang-orang untuk pulih dari keterkejutannya. Kemudian, mereka terkejut saat mengetahui bahwa sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak dapat mengingat apa yang baru saja terjadi. Sembilan Kebenaran dan Sembilan Matahari Entah itu makhluk abadi tingkat terendah atau mereka yang berada di alam dao, seolah-olah ada tangan takasat mata yang secara paksa menghapus adegan Sufang membunuh Patriark Sekte Hao Chang Amanat Surgawi dari ingatan mereka. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa tadi. Bukan itu saja. Bahkan Patriark dari Sekte Hao Chang Mandat Surgawi sepertinya tidak pernah ada dalam ingatan mereka. Segala sesuatu tentang dirinya telah dihapus secara paksa dari dunia oleh Guntur Takdir dengan tirani yang tiada taraf, tanpa meninggalkan jejak. Bukan hanya para penggarap dunia besar. Bahkan Lord Mizar dan tiga saudara laki-laki keluarga Liao dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi hanya samar-samar ingat bahwa Sufang telah menggunakan kemampuan ilahi tertinggi untuk membunuh seorang tokoh penting dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi dari jarak yang sangat jauh. Adapun siapa tokoh penting ini, sulit bagi mereka untuk mengingatnya. Kemampuan suci macam apa ini? Bagaimana bisa secara paksa membunuh seorang kultifator dan bahkan menghapus segala sesuatu dalam takdir karmanya? Lord Mizar samar-samar merasakan beberapa petunjuk dan merasa sangat terkejut. Mau tak mau dia merasakan sedikit rasa takut terhadap Sufang. 1807 Setelah menerima perintah dari Dewa Mizar, penatua tertinggi pertama dari Sekte Tian Ming Hao Chang yang tersembunyi di kedalaman galaksi tidak punya pilihan selain menunjukkan dirinya. Dia datang ke langit di atas Square Heaven Great World dan duduk bersila di udara. Sufang Memikirkan Sufang, penatua tertinggi pertama tidak bisa menahan perasaan takut, diikuti dengan niat membunuh yang kuat. Aku ingin tahu apakah ketiga Dewa yang diutus oleh Dewa Ilahi memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Sufang. Jika mereka gagal lagi, memikirkan konsekuensi kegagalan lagi, penatua tertinggi pertama tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Tiba-tiba, sebuah suara tajam datang dari kehampaan dan terdengar di telinga tetua tertinggi pertama, apa yang kamu takutkan? Apakah kamu ragu bahwa kita bertiga tidak bisa membunuh eksistensi tingkat rendah dari dunia yang hebat? Penatua tertinggi pertama mengenali pemilik suara itu. Itu adalah anak tertua dari tiga Dewa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, beraninya aku. Anak tertua dari tiga bersaudara Liao berkata dengan bangga, kami bertiga telah melintasi beberapa alam Dewa, membunuh dan merampok, dan terkenal. Jika kita tidak secara tidak sengaja membunuh seorang murid dari Jalan Ilahi Surga Penyegel dan ditekan oleh para ahli dari Jalan Ilahi Surga Penyegel, bagaimana kita bisa sampai bekerja untuk Jalan Ilahi Mizar di dunia besar? Jika kita bahkan tidak bisa membunuh seorang kultifator dari dunia yang hebat, sebaiknya kita mencari sepotong tahu dan bunuh diri. Liao tertua mencemoh Sufang. Mereka bertiga awalnya adalah bandit dari dunia ilahi. Meskipun kekuatan mereka tidak terlalu tinggi, mereka mengolah jalan busur dan anak panah yang langka. Apalagi ketiganya telepati. Ketika mereka bekerja sama, kekuatan mereka berlipat ganda, dan mereka membunuh musuh yang kuat berkali-kali. Bagaimana para bandit yang kejam dan tanpa belas kasihan bisa menganggap serius para penggarap dunia besar? Sufang akan segera tiba. Sebelum dia memasuki jangkauan serangan gabungan kita bertiga, jika kamu mengungkapkan sesuatu dan menakutinya, orang pertama yang akan kubunuh adalah kamu. Liao tertua mengancam tetua tertinggi pertama lagi. Dia sepenuhnya memperlakukan Sufang sebagai ikan dan dunia besar surga persegi sebagai umpannya. Kini, dia tinggal menunggu ikan mengambil umpan. Saya akan berhati-hati. Melihat tertua Liao berbicara dengan penuh percaya diri, tetua tertinggi pertama segera dipenuhi rasa percaya diri. Penghukum jahat benar-benar pantas mati. Jika dia membelenggu ayah dan anggota klan Sufang, bahkan jika Sufang datang, dia bisa menggunakan ini sebagai sandera. Siapa sangka keberadaan Zusie tidak diketahui. Ayah Sufang dan anggota klannya juga dibawa pergi oleh Sufang. Memikirkan bagaimana natua tertinggi pertama merasakan gelombang penyesalan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia sendiri yang akan mengambil tindakan. Melihat para penggarap dan goblin besar di bawah Sufang yang dibelenggu di tiang kayu, mata tetua tertinggi pertama tampak dingin. Dia dengan dingin berteriak, pergi, bunuh sepuluh orang lagi, biarkan seluruh dunia dao abadi melihatnya. Besok, bunuh seratus orang, lusa, bunuh seribu, dan seterusnya. Segera, sepuluh penggarap dari sekte Hao Chang Amanat Surgawi melompat ke udara dan menggunakan pedang terbang mereka untuk membunuh sepuluh penggarap dari Square Heaven World. Mayat mereka masih tergantung di tiang kayu. Penatua tertinggi pertama mengungkapkan senyuman sinis. Sufang, aku telah membunuh bawahanmu dan mengacaukan hati Daomu. Aku hanya menunggumu melemparkan dirimu ke dalam api seperti ngengat. Tiga hari kemudian. Astaga, 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 sejumlah sosok menerobos udara dan muncul di langit di atas Square Heaven World. Dua orang yang memimpin mereka adalah dua orang kultifator muda. Mereka adalah Dao Heng Tian dan puncak penggembala bintang. Di belakang mereka ada lebih dari sepuluh ribu pembudidaya dari berbagai tingkat budidaya, mulai dari arcana imortal hingga ahli Dao Realem. Penatua tertinggi pertama mengangkat alis putihnya. Dao Heng Tian, bukankah kamu pergi ke medan perang kuno dewa dan iblis untuk berlatih? Kapan kamu kembali? Dao Heng Tian menangkupkan tinjunya dan membungkuh. Tidak lama setelah aku kembali dari medan perang kuno dewa dan iblis, aku kebetulan bertemu dengan puncak penggembala bintang dan banyak kultifator mengetahui bahwa sekte tersebut mengancam Su Fang dengan surga persegi dunia dan membunuh orang di depan umum. Kekejaman dan ketidakmanusiawian seperti itu telah menyebabkan sekte tersebut jatuh ke dalam di Mendau. Oleh karena itu, saya secara khusus datang untuk menasihati penatua tertinggi pertama. Ternyata Dao Heng Tian hampir jatuh ke tangan penguasa dunia kegelapan di Gunung Abadi Kunwu. Untungnya, dia bertemu Su Fang secara kebetulan. Kalau tidak, kesadarannya akan diambil alih oleh Ye Mei dan dia akan menjadi bonekanya. Setelah menerima peringatan Su Fang, Dao Heng Tian segera meninggalkan Gunung Abadi Kunwu. Setelah menunggu di luar selama beberapa tahun, dia kembali ke domain abadi ketika Su Fang tidak muncul. Penatua tertinggi pertama berkata dengan dingin, apakah Anda memberi saya pelajaran? Ekspresi Dao Heng Tian tenang dan tanpa rasa takut. Tindakan sekte kami tidak jauh dari kehancuran. Mohon pertimbangkan kembali, penatua tertinggi pertama. Penatua tertinggi pertama tersenyum dingin dan memandang ke puncak penggembala bintang. Kamu adalah murid tetua abadi Tianji, kan? Apa yang ingin Anda lakukan dengan membawa orang ke sini? Star Herding Peak menangkupkan tinjunya dan berkata, Tetua Agung pertama, tolong ampuni para penggarap dunia surga persegi karena usaha Su Fang dalam perang besar keabadian dan iblis, demi menyelamatkan dunia Dao Abadi. Para penggarap di belakang puncak penggembala bintang menangkupkan tinju mereka dan berkata, Sekte Hao Chang amanat surga, mohon ampunilah para penggarap dunia surga persegi. Penatua tertinggi pertama mencibir dengan nada menghina. Saat tetua abadi Tianji masih hidup, aku tidak terlalu memikirkannya. Sekarang setelah dia meninggal, seorang murid sektenya berani mencampuri urusanku. Tampaknya Anda memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Su Fang. Tekan mereka semua dan gunakan mereka untuk memancing Su Fang. Ledakan. Tetua tertinggi pertama mengeluarkan semburan kekuatan ilahi. Seperti Dao Surgawi, ia menyelimuti seluruh area dan membelenggu Dao Heng Tian, puncak penggembala bintang, dan para penggarap lainnya. Lepaskan Dao Heng Tian dari status murid Daonya dan kirim dia kembali ke sekte untuk dikurung. Semua pembudidaya lainnya dibelenggu. Hari ini, kita akan membunuh seribu orang dimulai dari mereka. Murid penatua abadi Tianji akan menjadi yang pertama. Penatua tertinggi pertama mengeluarkan dekrit yang berisi niat membunuh. Sekte Hao Chang amanat surga telah sepenuhnya selesai. Dao Heng Tian menghela nafas. Star Herding Peak mengerutkan bibirnya dan menunjukkan seringai menghina. Tiba-tiba, cahaya ilahi dari tetua tertinggi pertama berubah. Kemudian, galaksi berguncang. Tidak ada yang tahu apa yang menyebabkan keributan sebesar itu. Penatua tertinggi pertama melompat ke langit dan memandang ke arah Sekte Hao Chang amanat surga. Oh tidak, Su Fang sedang menyerang Sekte Hao Chang amanat surga dan mengguncang asal-usul dunia sekte tersebut. Tiga hari yang lalu, Su Fang masih berada di caotik Sky Grid World. Mengapa dia berada di Sekte Hao Chang amanat surga sekarang? Dia sangat cepat. Penatua tertinggi pertama mengeluarkan raungan yang dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Bunuh, bunuh semua orang di Square Sky Grid World. Dalam keadaan hirup piku, tetua tertinggi pertama mengeluarkan perintah pembunuhan kepada para penggarap Sekte Hao Chang amanat surga. Kemudian, sosoknya melintas dan menghilang ke dalam kehampaan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiga pria berjubah hitam muncul dari kedalaman galaksi. Mereka adalah tiga saudara laki-laki Liao yang sedang menyergap. Mereka bersembunyi di galaksi dan menunggu Su Fang mengambil umpannya. Kemudian, mereka akan mengejutkan Su Fang dan memberinya pukulan fatal. Namun, Su Fang tidak menerima umpan itu. Sebaliknya, dia menyerang sarang Sekte Hao Chang amanat surga. Tentu saja, penyergapan terhadap Su Fang tidak efektif. Dia membuatku lari lagi. Saat aku menangkap anak ini, aku akan mengulitinya hidup-hidup. Penatua tertinggi pertama Liao mendengus tanpa alasan dan pergi bersama kedua adik laki-lakinya. Jauh di langit, sosok Mizar Divine Lord muncul di Nebula. Su Fang tidak bodoh. Tapi dengan cara ini, kita bisa menggunakan formasi besar Tianyuo untuk menekannya. Bahkan jika kita tidak bisa menekannya, kita bisa menghabiskan kekuatannya dan saudara-saudara Liao akan memiliki peluang lebih besar untuk membunuhnya. Mata Mizar Divine Lord dipenuhi dengan kebanggaan. Lalu, dia perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Membunuh mereka semua. Salah satu sekte Hao Chang mandat agung sesepuh surga yang tetap tinggal di belakang berteriak. Orang ini memiliki hidung bengkok dan mata yang tajam. Dia adalah Dao Master Yi Yang, yang hampir ditekan oleh Su Fang di dunia abadi evolusi langit. Suosh, suosh, suosh. Ribuan penggarap sekte Hao Chang amanat surga menyerbu ke arah tiang kayu yang melayang di langit. Ada juga lebih dari 30 ribu ahli yang menyerang dunia besar surga persegi dengan aura pembunuh. Mereka berencana untuk membunuh semua penggarap di dunia besar surga persegi. Sekelompok idiot. Karena Su Fang menyerang sekte Hao Chang amanat surga, bagaimana dia bisa meninggalkan dunia besar surga persegi sendirian? Mu Xing Feng mengejek dan mengejek. Ledakan. Kekuatan aneh yang merupakan campuran dari dewa dan iblis meledak dari tubuh Mu Xing Feng. Belenggu yang ditinggalkan oleh penatua tertinggi pertama segera dihancurkan oleh kekuatan agung ini. Astaga! Sosok berjubah hitam keluar dari tubuh Mu Xing Feng. Orang ini tampak persis seperti Su Fang. Namun, auranya sangat dingin. Matanya sedalam langit dan auranya benar-benar berbeda dari Su Fang. Dia adalah monster iblis abadi yang bersemayam dalam roh primordial kedua. Ternyata Su Fang sudah meramalkan bahwa sekte Hao Chang amanat surga akan menyergapnya. Dia menggunakan Square Heaven Great World sebagai umpan dan menunggu dia mengambil umpan tersebut. Su Fang berada di domain api terbakar di medan perang abadi dan iblis kuno. Markis V telah memulihkan kekuatan hidup yang telah dikeluarkannya dalam pertempuran sampai mati. Namun, dunia batinnya hampir runtuh dan tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Su Fang bisa melompat ke dalam perangkap meskipun mengetahui bahwa itu adalah jebakan. Secara kebetulan, dia bertemu Dao Heng Tian, Mu Xing Feng, dan banyak kultifator dari Skyspiel Immortal World dan Cloud Dream Heaven. Su Fang telah menyelamatkan dunia abadi tumpahan langit dan mendirikan monumen bagi para penggarap yang tewas dalam perang abadi dan iblis di Cloud Dream Heaven. Oleh karena itu, para penggarap dunia abadi tumpahan langit dan beberapa keturunan penggarap yang meninggal di Cloud Dream Heaven sangat berterima kasih kepada Su Fang. Mereka awalnya berencana untuk menyelamatkan dunia besar Square Heaven. Meskipun mereka tahu mereka akan mati, mereka tetap datang tanpa ragu-ragu. Setelah bertemu mereka, Su Fang berpikir sejenak dan memutuskan rencana ini. Dia menyuruh Mu Xing Feng membawa monster abadi dan iblis ke dunia besar surga persegi dan menunggu kesempatan untuk menyelamatkan bawahannya. Tubuh asli Su Fang langsung menuju ke Sekte Hao Chang Amanat Surga. Di satu sisi, dia ingin memikat para penggarap kuat dari Sekte Hao Chang Amanat Surga dan menciptakan peluang bagi monster abadi dan iblis. Di sisi lain, Su Fang ingin melahap asal-usul dunia Sekte Hao Chang Amanat Surga untuk memulihkan dunia batinnya. Seperti dugaan Su Fang, Sekte Hao Chang Amanat Surga jatuh ke dalam perangkap dan semua kultifator tingkat dewa mereka terpikat. Ah! Master Yi Yang Dao awalnya datang langsung ke Mu Xing Feng untuk mengambil solusi amanat surga darinya. Ketika monster abadi dan iblis muncul, Master Yi Yang Dao mengira itu adalah tubuh asli Su Fang. Dia sangat ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri. Monster abadi dan iblis mengeluarkan pedang iblis dan menebasnya. Master Yi Yang Dao dan ribuan penggarap Sekte Hao Chang Amanat Surga ditelan oleh bayangan pedang yang menakutkan dan mati di tempat. Membunuh Mereka Semua 1808 Kekuatan Roh Primordial kedua saat ini sudah cukup untuk menghancurkan ahli tingkat dewa biasa. Tubuh fisik monster Immortal Demon juga sangat mengejutkan. Setelah menyatu dengan tubuh lima budak perang dewa iblis dan kristal yang terbentuk dari kidara iblis karnifora primordial di jurang kelahiran iblis, tubuh fisiknya telah melampaui puncak alam Dao dan mencapai ketinggian seorang pesilat setengah dewa. Bersama dengan senjata iblis tingkat dewa, kekuatan monster iblis abadi saat ini Untuk menyelamatkan dunia besar surga persegi, Su Fang menyerahkan dunia naga sejati kepada monster iblis abadi untuk dikendalikan. Dia juga membawa dua dimensage yang telah diataklukkan di dunia dimenskuno. Para pembudidaya Sekte Tian Ming Hao Chang yang tersisa di galaksi berada di puncak alam Dao tingkat lanjut. Bagaimana mungkin mereka tidak dihancurkan? Sekte Tian Ming Hao Chang menggunakan dunia besar surga persegi sebagai sandera dan dengan kejam membunuh para penggarap dunia besar surga persegi. Hal ini membangkitkan niat membunuh Su Fang dan dia memerintahkan roh primordial kedua untuk tidak membiarkan satu pun hidup. Saat suara pembunuh roh primordial kedua turun, bawahan Su Fang menerkam kawanan domba seperti sekawanan harimau ganas. Para penggarap Sekte Tian Ming Hao Chang yang biasanya sangat menakjubkan dan sombong melakukan perlawanan secara simbolis untuk beberapa saat sebelum keinginan mereka benar-benar runtuh. Kemudian, mereka sepenuhnya menjadi babi dan domba yang akan disembeli. Jeritan melengking mereka sebelum kematian mereka bergema di langit. Darah mewarnai galaksi menjadi merah dan mayat yang dimutilasi melayang kemana-mana. Menyerah, aku menyerah. Menyerah, aku bersedia menyerah pada Su Fang da. Beberapa pembudidaya Sekte Tian Ming Hao Chang kehilangan keinginan untuk bertarung dan berlutut untuk menyerah kepada bawahan Su Fang. Sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Jangan biarkan satu pun hidup. Bunuh mereka semua. Apa yang menyambut para penggarap Sekte Tian Ming Hao Chang adalah serangan yang paling kejam dan sengit. Ketika bawahan Su Fang melihat para penggarap dunia besar surga persegi disiksa seperti ini, terutama goblin besar seperti Kaisar Vermilion dan Wuling Goblin, mata mereka menjadi merah karena niat membunuh. Mereka sangat membenci para penggarap Sekte Hao Chang yang ditakdirkan surga ini. Bagaimana mereka bisa memberi mereka kesempatan untuk menyerah? Dalam waktu kurang dari setengah jam, semua penggarap Sekte Hao Chang amanat surgawi yang tersisa di galaksi dibunuh atau dimangsa oleh iblis-iblis besar di bawah komando Su Fang sehingga tidak ada yang selamat. Star Herder Peak dan para penggarap yang dibawahnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Bawahan Su Fang memusnahkan para penggarap Sekte Hao Chang amanat surgawi seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Kuat! Bawahan Su Fang terlalu kuat. Tuan itu perkasa. Lebih dari separuh penggarap Square Heaven Great World dan Big Goblin yang terbelenggu di udara masih hidup. Mereka bersorak serempak dan sangat bersemangat. Bahkan pohon roh labu surgawi yang terbelenggu berjuang dan mengguncang tubuh besarnya tampak sangat bersemangat. Beberapa pembudidaya dan Big Goblin yang berhasil diselamatkan langsung santai dan langsung pingsan. Di bawah, di dunia besar surga persegi. Melihat pemandangan di galaksi, semua pembudidaya dan Big Goblin bersorak keras. Suara orang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan mengguncang galaksi. Untuk memaksa Su Fang muncul dan mengintimidasi dunia dao abadi, Sekte Tian Ming Hao Chang mengirimkan gambar dunia besar surga persegi dan langit kelebih dari separuh dunia dao abadi. Adegan pembantaian para pembudidaya Sekte Tian Ming Hao Chang adalah pertunjukan gratis untuk dunia dao abadi melalui abijina dan formasi arai Sekte Tian Ming Hao Chang. Semua kultifator yang melihat pemandangan ini sangat terkejut dengan kekuatan keseluruhan yang ditunjukkan oleh Su Fang. Sekte Tian Ming Hao Chang telah selesai. Dunia dao abadi akan berubah. Di tengah keterkejutan yang hebat, pemikiran yang sama muncul di benak setiap kultifator. Sekte Tian Ming Hao Chang Dengan kedatangan Su Fang, kiamat juga menimpa Sekte Tian Ming Hao Chang. Su Fang mengaktifkan abijina pencerahan etiril dari pencerahan etiril dan mengguncang asal dunia yang tersegel di kedalaman tanah surgawi Tian Ming. Garis-garis cahaya bintang menembus segel dunia dan keluar dari kedalaman tanah surgawi Tian Ming berkumpul di sekitar Su Fang. Cahaya bintang mengembun menjadi bintang terang dan berubah menjadi galaksi yang dalam dan luas. Bintang-bintang tersebut tentu saja bukanlah bintang sungguhan, melainkan inti dari abijina-abijina dari Sekte Tian Ming Hao Chang membentuk pemandangan yang luar biasa. Adegan ini membuat orang tanpa sadar merasa hormat terhadap dao surgawi dan alam. Itu terlalu mengejutkan. 81 dojo dari Sekte Hao Chang nasib surgawi semuanya terguncang. Kekuatan dunia bergetar hebat, menyebabkan galaksi di sekitarnya bergetar dan mendidih. Su Fang tanpa basa-basi melahap asal dunia dari Sekte Hao Chang amanat surga. Bintang-bintang yang terbentuk dari asal mula dunia hancur satu per satu berubah menjadi cahaya bintang yang melesat di sekitar Su Fang. Dari kejauhan, sepertinya Su Fang sedang mengendalikan sungai bintang. Cahaya bintang meresap ke dalam dunia batin Su Fang dan diserap secara gila-gilaan oleh pohon dunia. Pohon dunia memancarkan lingkaran cahaya yang dalam dan sangat mempesona, seolah-olah galaksi lain telah muncul. Pohon dunia mengubah kekuatan dunia yang diserap menjadi kekuatan dunia Yin dan Yang, dan kemudian mengisi kembali dunia batin Su Fang dengan cepat memulihkan konsumsi dunia batin sebelumnya. Sambil melahap asal-usul dunia dengan liar, Su Fang juga membakar kekuatan sihirnya untuk menyatu dan mengendalikan asal-usul dunia. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, mata Su Fang berkedip-kedip dengan kilau bintang. Seolah ada galaksi besar yang tersembunyi di matanya. Suosh, suosh, suosh. Para penggarap Sekte Hao Chang Amanat Surga terbangun dari keterkejutan awal mereka dan menyerang Su Fang. Jika mereka membiarkan Su Fang menyatu dengan asal-usul dunia Sekte Hao Chang Mandat Surga, itu berarti Sekte tersebut akan jatuh ke dalam kendali Su Fang. Bagaimana mungkin para petani ini tidak mempertaruhkan nyawa mereka? Su Fang. Sebenarnya Su Fang lah yang mengguncang asal-usul dunia. Su Fang kembali. Kemampuan ilahi apa yang dia gunakan untuk menggoyahkan asal-usul dunia Sekte Hao Chang dari Mandat Surga? Ketika para penggarap Sekte Hao Chang Amanat Surga melihat Su Fang di galaksi yang dibentuk oleh asal mula dunia, mereka semua terkejut dan ketakutan. Bagi para penggarap Sekte Hao Chang Amanat Surga, Su Fang adalah mimpi buruk mereka. Ini adalah Sekte Hao Chang Amanat Surga. Apakah kita akan membiarkan dia merebut asal-usul dunia? Hentikan dia, tidak akan lama sebelum Grand Supreme Elder kembali. Jangan lupa bahwa Sekte Hao Chang Amanat Surga didukung oleh dewa yang kuat dari berbagai dunia. Dengan dukungan dewa, mengapa kita harus takut pada Su Fang? Para penggarap Sekte Hao Chang Amanat Surga tidak lagi ragu-ragu. Mereka mengaktifkan kemampuan ilahi atau artefak dao mereka yang kuat dan menyerang Su Fang. Su Fang memandang dengan dingin ke arah para petani ini. Ketika dia memikirkan bawahannya dari Sekte Hao Chang Amanat Surga yang telah dibunuh dan disiksa secara brutal oleh Sekte Hao Chang Amanat Surga, matanya yang dalam bersinar dengan niat membunuh yang ganas. Gui-gui, ayo. Su Fang melepaskan Gui-gui. Gui-gui mengenakan pakaian hitam berlumuran darah merah tua. Dia tampak agak mirip dengan Su Fang tetapi tidak lagi tampak seperti monster. Dia memiliki aura jahat dan tatapan kejam. Apakah dia melawanmu? Saat Markis V bertarung, racun Gui-gui tidak dapat digunakan karena dia menghadapi ahli yang telah dibangkitkan. Sekaranglah waktunya untuk menggunakannya. Keke, kalian semua, mati. Suara jahat keluar dari mulut Gui-gui. Kemudian, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan kepulan asap beracun. Su Fang mengaktifkan kekuatan suci dunia dan membantu Gui-gui menyebarkan asap beracun ke segala arah. Itu menutupi ribuan mil dari kehampaan dan tidak menyebar, membentuk dunia yang beracun. Racun Gui-gui bisa membunuh dewa, apalagi para penggarap asap beracun meresap ke dalam kulit 10 ribu penggarap sekte hao chang amanat surga yang menyerang Su Fang. Segera, suara mendesis keluar dari tubuh mereka. Pertama, itu adalah pertahanan aura, lalu armor dewa daging janin, dan kemudian tubuh fisik mereka. Lapis demi lapis, mereka terkorosi dan dengan cepat berubah menjadi darah. Hanya ahli daorealem yang mampu mengaktifkan kisejati mereka untuk mempertahankan diri dan dengan cepat melarikan diri dari area yang tertutup asap beracun. Gui-gui menyeringai jahat dan menerkam ke depan seperti sambaran petir hitam. Pada saat yang sama, tubuh fisiknya hancur dan ia berubah menjadi genangan darah. Seperti naga berbisa, dia melahap para penggarap sekte bintang terang surgawi. Bahkan ahli daorealem tingkat tinggi tidak bisa lepas dari penindasannya. Jumlah kultifator sekte hao chang mandat surga yang menyerbu 81 dojo tidak terhitung jumlahnya. Melihat keadaan menyedihkan yang dialami para petani ini, mereka tidak lagi berani masuk ke dalam asap beracun. Mereka hanya bisa menyaksikan Su Fang menyatu dengan asal-usul dunia sekte hao chang dari mandat surga. Setelah Su Fang benar-benar menyatu dengan asal dunia, semua kultifator yang menggunakan asal dunia sekte hao chang mandat surga tidak hanya akan kehilangan kekuatan mereka secara keseluruhan, tetapi mereka juga akan terpengaruh dan dikendalikan oleh Su Fang. Mereka hanya akan menunggu kematian. Semua penggarap sekte hao chang amanat surga bagaikan semut di wajan panas. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan Su Fang. Su Fang, kursi ini akan membunuhmu. Raungan marah dari tetua tertinggi pertama terdengar. Kemudian, sosoknya muncul dari kehampaan. Melihat Su Fang menyatu dengan asal mula dunia, penatua tertinggi pertama memuntahkan setegup darah yang berisi esensi kehidupan. Karena terkejut dan marah, tetua tertinggi pertama memuntahkan setegup darah jantung. Dalam pertempuran di Sky Secret Ground, tetua tertinggi pertama terluka parah dan hampir mati. Dewa Mizar telah datang ke sekte hao chang mandat surga dan memberinya ramuan tingkat Dewa tertinggi. Baru setelah itu dia dapat dengan cepat menekan luka-lukanya dan pulih ke kondisi puncaknya dengan mantra pembatas. Setelah mengeluarkan setegup darah dari hatinya, luka tetua tertinggi pertama tidak dapat ditahan. Auranya tiba-tiba layu hingga ekstrim, dan dia bergoyang di udara, seperti nyala api yang tersapu oleh angin kencang, akan padam kapan saja. Karena kamu ingin membunuhku, kenapa kamu tidak maju? Su Fang mencibir dengan nada menghina. Penatua tertinggi pertama tidak berani memasuki wilayah beracun gui-gui. Dia memelototi Su Fang dengan api amarah di matanya. Kau menggunakan sekte hao chang amanat surga sebagai ancaman dan secara terang-terangan membunuh bawahanku. Apa menurutmu hari ini akan tiba? Saya tidak hanya akan melahap asal-usul dunia sekte hao chang amanat surga, tetapi saya juga akan menghancurkan sekte hao chang amanat surga dengan tangan saya sendiri. Sedangkan untukmu. Pada titik ini, Su Fang tersenyum kejam. Sedangkan bagi Anda, penatua tertinggi pertama dari sekte hao chang amanat surga, saya akan membelenggu Anda dan membiarkan Anda hidup dengan baik. Saya akan menggantung Anda di langit sekte hao chang amanat surga dan menunjukkan Anda kepada publik seharga satu juta bertahun-tahun. Su Fang yang kejam dan tanpa ampun. Hati penatua tertinggi pertama gemetar ketakutan. 1809. Apakah kamu berbicara tentang tiga dewa di belakangmu? Karena mereka ada di sini, mengapa mereka bersembunyi dan tidak berani menunjukkan diri? Dan Tuhan Ilahi Mizar, mengapa dia tidak terlihat? Su Fang mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan ekspresi mengejek dan menghina. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, ditambah dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan teknik penyusutan kehidupan, bagaimana mungkin dia tidak merasakan ketiga saudara lelaki Liao bersembunyi di kehampaan. Dengan tiga dewa muncul sekaligus dan Dewa Ilahi Mizar masih belum menampakkan dirinya, Su Fang tampak sangat menghina di permukaan, tetapi sebenarnya dia sangat waspada di dalam hatinya. Saat melahap asal dunia dari sekte hao chang amanat surgawi, dia mengaktifkan kemampuan kesempurnaan hebat dan teknik penyusutan kehidupan untuk bersiap menghadapi pertempuran yang akan datang. Untuk bisa mengetahui keberadaan saudara-saudaraku, kamu sungguh luar biasa, kamu semut. Tapi lebih menarik membunuhmu seperti ini. Aku akan memenggal kepala seorang jenius tak tertandingi di duniamu dan menjadikannya hiasan untuk digantung di kediaman guaku. Suara bos Liao yang arogan dan sangat dingin tiba-tiba terdengar. Desir. Sebuah panah gelap melesat dari jarak seratus ribu mil. Anak panah ini memiliki bulu panah hitam dan tanda pola dewa misterius muncul di batang panah, memancarkan aura hukum tata ruang. Kempuan Kesempurnaan Agung Su Fang baru saja menangkap keberadaannya ketika muncul di hadapan Su Fang dalam sekejap, dengan aura menakutkan yang mampu menembus langit dan bumi, hendak menembus hati Su Fang. Engah. Su Fang tidak punya waktu untuk mengoperasikan kivitalnya, mengaktifkan senjata dao, atau dunia batinnya sebelum anak panah itu ditembakkan ke tubuhnya. Untungnya, tubuh sejati kunwu Su Fang secara otomatis mengeluarkan kekuatan pada saat bahaya besar. Kekuatan yang kental dan agung dengan cepat memenuhi setiap sudut tubuhnya, menyebabkan tubuhnya menjadi sekeras batu dalam sekejap. Di saat yang sama, kekuatan elemen tanah dengan cepat memadatkan lapisan pertahanan yang kuat di permukaan tubuhnya. Selain itu, terdapat kekuatan yang tebal dan berat seperti bumi, yang menyebabkan anak panah tersebut sedikit tenggelam. Membelanjakan. Anak panah itu hampir mengenai jantung Su Fang. Itu menembus jantung Su Fang dan keluar dari punggungnya, menyebabkan darah muncrat. Baru pada saat itulah anak panah tersebut kehabisan energi dan menghilang ke dalam ketiadaan. Panah ini. Itu menembus armor ilahi janin daging Su Fang, pertahanan elemen tanah, dan pembuluh darah tubuh sejati terate hitam. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakjubkannya kekuatan penetrasi panah ini. Jika bukan karena tubuh asli Kun Wu, hati Su Fang akan tertusuk panah ini. Bahkan jika dia tidak mati, vitalitasnya akan rusak parah dan akan sangat sulit baginya untuk memulihkan tubuh fisiknya dalam waktu singkat. Kerusakan panah tidak hanya sebatas itu. Siapa? Siapa? Anak panah itu meninggalkan cahaya panah yang kejam dan tajam di tubuh Su Fang, menghancurkan daging, darah, meridian, dan tulangnya secara sembarangan. Panah yang menakutkan. Su Fang kaget dan kaget. Dia segera mengaktifkan kekuatan Yin dan Yang untuk menekan dan melemahkan kekuatan panah tersebut. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan tubuh sejati terate hitam, tubuh sejati transformasi darah, dan tubuh sejati penakluk naga untuk segera pulih dari panah dan lampu panah yang tersisa di tubuhnya. Dalam waktu tiga tarikan napas, luka Su Fang telah sembuh total. Namun, Su Fang tidak menyembuhkan luka di tubuhnya. Dia tampak seperti terluka parah. Integrasikan dengan asal dunia Sekte Hao Chang amanat surga sesegera mungkin. Su Fang dengan panik mengaktifkan pohon dunia untuk melahap asal dunia Sekte Hao Chang dari amanat surga. Dia juga memanggil gui-gui ke sisinya dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Su Fang, mari kita lihat berapa lama kamu bisa menjadi sombong di bawah panah dewa ahli alam dewa. Melihat Su Fang terluka parah, tetua tertinggi pertama sangat bangga dan tertawa keras. Liao Lao menerobos udara dari jarak seratus ribu mil dan berkata dengan terkejut, dia benar-benar bisa mengambil anak panah dariku. Anak ini benar-benar hebat. Pantas saja dia bahkan bisa membunuh dewa dari dunia surgawi. Lao Lao, kamu sudah lama tidak membunuh siapapun. Mengapa tanganmu begitu lembut? Kamu bahkan tidak bisa membunuh seekor semut dari dunia surgawi. Saudara laki-laki kedua dari tiga saudara laki-laki keluarga Liao berbicara dengan suara suram dari kehampaan dan muncul seratus ribu mil ke arah Tenggara. Setelah itu, Liao Lao Lao menyatukan kedua telapak tangannya lalu tiba-tiba memisahkannya. Siapa? Siapa? Chi? Kemudian, anak panah menembus udara. Beberapa anak panah jatuh dari langit seperti meteor, beberapa ditembakkan dari bawah kaki Sufang, dan bayangan panah hijau yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat dari sekeliling Sufang. Dalam sekejap, Sufang dikelilingi oleh hujan anak panah dan hampir hancur berkeping-keping. Ingin membunuhku, Sufang? Tidak semudah itu. Sufang terluka oleh panah pertama Liao Lao Lao dan sudah dalam keadaan siaga tinggi. Bagaimana dia bisa membiarkan Liao Lao Lao mendapatkan apa yang diinginkannya lagi? Tubuh sejati kunwu. Gaya gravitasi yang agung dan berat menyebabkan anak panah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba tenggelam dan sedikit menyimpang dari jalurnya. Fisik Kaisar Awan Api Sufang mengaktifkan Fisik Kaisar Awan Api dan pada saat yang sama melepaskan api surgawi sembilan matahari. Kekuatan suci elemen api menyapu dan membakar anak panah itu menjadi abu. Sufang menggunakan asal dunia Sekte Hao Chang dari mandat surga untuk melepaskan kekuatan ilahi dunia miliknya, menciptakan penghalang di sekelilingnya yang menghalangi semua anak panah. Namun, Sufang sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Lukanya semakin parah dan darah mengucur dari lukanya seperti air mancur. Dia sepertinya berada di ambang kehancuran dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sufang mengertakkan gigi dan meninggalkan asal usul dunia. Itu berubah kembali menjadi cahaya bintang dan terbang ke kedalaman tanah takdir surgawi. Sufang melepaskan sayap awan api. Seperti burung finix ilahi tujuh warna yang melebarkan sayapnya, dia menggambar jejak api di udara dan melarikan diri kekejauhan. Namun, jelas lukanya tidak ringan. Dia bergoyang seolah-olah dia akan jatuh kapan saja. Orang ini sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya, tangkap dia hidup-hidup. Bos Liao berteriak dengan dingin. Kakak pertama, kakak kedua, manfaat menangkap bocah nakal ini hidup-hidup adalah milikku. Sosok buram muncul dari kehampaan. Dia menyeringai puas dan langsung menerkam Sufang. Orang ini seperti bayangan yang aneh. Hampir mustahil untuk melihat sosoknya. Dia secepat angin. Dalam sekejap mata, dia berada ribuan mil jauhnya dari Sufang. Kemudian, dia menjentikkan jarinya dan menembakkan panah hitam. Suara mendesing. Anak panah itu membentuk busur aneh di udara dan muncul di belakang Sufang dalam sekejap mata. Ini bukanlah anak panah. Itu jelas ular hitam berbisa. Panjangnya sepuluh kaki dan memiliki sepasang sayap mirip jangkrik. Taringnya tajam dan ganas. Bas! Sayap ular berbisa itu mengepak dengan keras saat tubuhnya merayap. Seperti sambaran petir hitam, ia menembus awan api di sekitar Sufang dan melesat ke tengah punggung Sufang. Giginya menggigit daging dan darah Sufang dan racunnya dengan cepat meresap ke dalam tubuhnya. Sayap awan api di belakang Sufang tiba-tiba runtuh. Tubuhnya menjadi hitam dan darah hitam mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Tubuhnya berada diambang kehancuran dan sulit baginya untuk mempertahankan kondisi terbangnya. Bahkan penguasa alam dari alam kecil di alam dewa akan kehilangan lapisan kulitnya setelah terkena panah ular bayangan milikku. Bagaimana mungkin seorang kultifator dari alam besar sepertimu tidak mati? Bayangan itu muncul di samping Sufang dan dengan cepat menjadi nyata. Itu adalah saudara ketiga dari saudara laki-laki Liao. Di kejauhan, saudara laki-laki pertama dan kedua dari keluarga Liao keluar dari kehampaan. Mereka memandang Sufang yang telah ditekan Mereka tidak menyangka bisa menangkap Sufang dengan mudah. Mari kita lihat bagaimana kamu mati kali ini. Penatua tertinggi pertama tidak bisa menahan tawa kerasnya. Aku suka melihat orang-orang melolong kesakitan setelah terkena panah ular bayangan. Sayangnya, seseorang ingin menangkapmu hidup-hidup. Kakak ketiga Liao menyeringai dan mengangkat tangannya untuk mengingat ular berbisa yang menggigit punggung Sufang. Siapa sangka ular berbisa itu akan berjuang mati-matian untuk meninggalkan tubuh Sufang dan menempel kuat di punggung Sufang tak mampu melepaskan diri. Selanjutnya, tubuh ular berbisa itu dengan cepat menyusut. Racun dan darahnya habis dimakan. Ujung-ujungnya berubah menjadi sepotong kulit ular. Kakak ketiga Liao memandang Sufang dengan tidak percaya. Kamu, kamu tidak takut dengan racun ular panah bayanganku. Bodoh. Sufang tersenyum dingin. Kemampuan melahap gui-gui tidak terkalahkan. Semakin beracun, semakin dia menyukainya. Racun ular panah bayangan ini memang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari racun gui-gui. Namun, selain melahap dan melarutkan racun, gui-gui juga memiliki kemampuan yellow spring blutsi yang mampu melahap darah. Dalam sekejap mata, racun dan darah ular panah bayangan semuanya dimakan, dan kemudian racun itu perlahan dicerna di tubuh Sufang. Tidak baik. Kakak ketiga Liao menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan berbalik untuk melarikan diri ke dalam kehampaan. Sufang berpura-pura terluka parah dan tidak segan-segan digigit ular berbisa itu. Tujuannya adalah untuk membawa gui-gui lebih dekat, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya melarikan diri dengan mudah. Ledakan. Sufang mendesak dunia batinnya dan melancarkan pukulan. Aura mengerikan dari pengoperasian dao surgawi dan aliran galaksi menghantam kehampaan, menyebabkan ruang bergetar dan hancur. Kakak ketiga Liao, yang baru saja melarikan diri ke dalam kehampaan, terhuyung dan mengeluarkan seteguk darah. Menekan. Kekuatan ilahi dunia batin langsung menyelimuti saudara ketiga Liao. Logam, kayu, alam raung dan dao surgawi beroperasi. Kekuatan dunia yang mengerikan menghantam tubuh kakak ketiga Liao. Kakak ketiga Liao memuntahkan darah lagi dan lagi. Tubuhnya hancur lapis demi lapis, dan dia segera mengalami luka serius. Sufang menarik kekuatan suci dunia batinnya dan melintas ke sisi kakak ketiga Liao. Dia mengulurkan tangannya dan menempelkan tangannya ke kepala kakak ketiga Liao. Dia hanya perlu menggunakan pikirannya untuk mendorong kekuatannya untuk meledakkan kepalanya hingga berkeping-keping. Dan menonton pertunjukan bagus di kejauhan. Segera, Liao bersaudara meraung, beraninya kamu menyakiti kakak ketiga Liao, aku akan mengubahmu menjadi abu. Apakah menurutmu aku berani? Sufang menunjukkan senyuman dingin dan sedikit mendorong pedangki untuk menembus kepala kakak ketiga Liao dari atas kepalanya. Kakak ketiga Liao menjerit saat darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Kedua saudara laki-laki keluarga Liao terkejut dan marah. Mereka memang bandit dari segudang dunia. Saudara mereka jatuh ke tangan musuh, tetapi mereka tidak memiliki keraguan dan masih mati-matian bergegas menuju Sufang. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhnya? Sufang mengerutkan kening. Dia juga terkejut dengan kekejaman Liao bersaudara. Saudara ketiga Liao menyeringai, bagaimana kita, saudara-saudara Liao, bisa dengan mudah dikendalikan oleh orang lain? Aku telah jatuh ke tanganmu. Jika kamu berani membunuhku, mereka secara alami akan mencabut urat dagingmu dan mengulitimu hidup-hidup untuk membalaskan dendamku. Anda ingin menggunakan saya untuk mengancam mereka. Bermimpilah. Sepertinya kamu tidak terlalu berguna, tapi kamu tidak sepenuhnya tidak berguna. Setidaknya kamu bisa digunakan sebagai bahan budidaya untuk menerobos ke alam dewa sejati. 1810. Bocah tak tahu malu, beraninya kau membelenggu adikku, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Bos Liao melihat bahwa Sufang sepertinya tidak terluka parah sama sekali. Dia jelas-jelas sedang memikat Liao lausan untuk mengambil umpan tadi. Dalam kemarahannya, Bos Liao mengeluarkan busur besar dan menggunakan kekuatan sucinya. Telapak tangan kanannya menyapu tali busur, dan kelima jarinya memainkan ritme dan pola yang indah pada tali busur, berisi hukum tertinggi Dao Agung. Karena keterbatasan Dao besar dunia besar, sulit bagi para dewa dari Dao besar dunia besar untuk mengekstraksi esensi alam dan meminjam kekuatan bintang untuk menampilkan kekuatan ilahi tertinggi. Namun, ada pengecualian. Dewa dapat menggunakan alat ilahi untuk berkomunikasi dengan alam dan melepaskan kekuatan ilahi yang kuat. Tentu saja, harga menggunakan alat ilahi tidaklah sedikit. Itu akan menghabiskan kekuatan sihir dan kekuatan suci. Sama seperti makhluk abadi di dunia kecil, tidak ada energi yang dapat diserap oleh para dewa di dunia besar. Setiap energi yang terbuang oleh para dewa di dunia besar akan hilang, dan mereka tidak dapat memulihkannya di dunia besar. Selain itu, karena kekuatan besar dari alat ilahi, mereka juga akan dibatasi oleh Dao besar dari dunia besar. Paling-paling, mereka hanya bisa menggunakan 70 hingga 80 persen kekuatan mereka. Jika Sufang tidak membelenggu Liao Laosan dan membangkitkan niat membunuh gila Bos Liao, dia tidak akan menggunakan alat suci itu dengan mudah. Bas dengungan-dengungan. Tali busurnya bergetar hebat, dan Dao Agung sepertinya beresonansi dengan getaran tali busur tersebut. Kekuatan alami langit dan bumi dengan cepat terkondensasi menjadi anak panah di langit. Ada panah api, panah petir, dan panah logam tajam. Anak panah ini muncul di langit, dan jumlahnya tidak kurang dari 100 ribu anak panah. Mereka berkumpul menjadi kumpulan hitam besar, menutupi langit dan matahari. Hal yang paling menakutkan adalah anak panah yang terkondensasi dari energi langit dan bumi ini tidak teratur, tetapi tersusun dengan cara yang aneh dan misterius, mengandung Dao Agung dari Dao Agung. Kekuatan setiap anak panah tidak terlalu kuat, tetapi ketika kekuatan 100 ribu anak panah berkumpul, kekuatannya bisa dibayangkan. Seberapa mengerikankah kekuatan sejumlah besar anak panah yang dibentuk oleh 100 ribu anak panah? Dewa pembuka matahari, yang bersembunyi tinggi di langit, mau tidak mau merasakan kulit kepalanya mati rasa saat melihat pemandangan ini, kekuatan bandit ini sebenarnya sangat luar biasa. Jika aku menghadapi orang yang begitu kuat menyerang, saya pasti akan terluka parah. Satu-satunya cara adalah mengaktifkan artefak Dao yang menyelamatkan jiwa. Bos Liao, bandit ini terlalu ceroboh. Jika dia membunuh Sufang, bagaimana aku akan menjelaskannya kepada dewa jahat dan melarutkan jimat rune berwarna darah di tubuhku. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain bergerak. Raja Dewa Mizar sudah bersiap mengambil tindakan untuk menyelamatkan Sufang. Membelanjakan. Puluhan ribu anak panah menghujani Sufang dengan aura mengerikan yang bisa menghancurkan segalanya. Ini memberi orang perasaan bahwa seluruh dunia ditutupi oleh hujan anak panah. Segala sesuatu di dunia ini terkoyak oleh anak panah. Intip misteri surga langgar semua hukum. Menghadapi hujan anak panah yang begitu mengerikan, Sufang tidak punya tempat untuk bersembunyi. Matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya halus dan misterius. Pada saat ini, di bawah tatapannya, Dao Surgawi tidak memiliki rahasia. Mata Pencongkel Surga Untuk melihat peluang dan menemukan kelemahan kemampuan ilahi musuh. Kemampuan ilahi apapun pasti memiliki kekurangan. Mustahil untuk menjadi sempurna, termasuk teknik penyusutan kehidupan, kemampuan ilahi yang tertinggi. Tidak peduli seberapa kuat hujan anak panah yang dilepaskan oleh Bos Liao, tetap saja ada kekurangannya. Sufang mengaktifkan Mata Pencongkel Surga dari Mata Pencongkel Surga untuk menemukan titik terlemah dalam hujan anak panah yang tak ada habisnya. Saat ini, segala sesuatu di dunia ada di hati Sufang. Hujan anak panah menghujani. Merusak. Sufang membalik tangannya dan menembakkan pedang terbang. Ini adalah pedang terbang kelas atas yang sangat biasa dan tidak memiliki aura yang ganas. Liao bersaudara dan tetua tertinggi pertama, serta Dewa Pembuka Matahari di langit, semuanya tanpa sadar terkejut. Lalu mereka semua tertawa tanpa sadar. Apakah Sufang sangat ketakutan? Membelanjakan. Pedang terbang itu menembus celah di antara anak panah dan bertabrakan dengan anak panah. Panah ini meledak, segera menimbulkan reaksi berantai. Satu demi satu anak panah hancur dengan suara keras. Susunan panah besar itu hancur lapis demi lapis, dan akhirnya runtuh dengan ledakan keras. Ratusan ribu anak panah yang terkondensasi dari energi langit dan bumi semuanya berubah menjadi cahaya yang mengalir, memercik ke seluruh langit, seperti hujan meteor yang mempesona. Semua orang tercengang. Sial, bagaimana dia bisa seberuntung itu? Pedang terbang kelas atas mampu mematahkan susunan panah tertinggiku. Bos Liao tertegun sejenak, lalu angin puyuh muncul di bawah kakinya. Tubuhnya melesat seperti anak panah, dan dalam sekejap dia sudah berada di depan Sufang. Dia mengangkat tangannya, dan tembakan anak panah lainnya terbang ke arahnya. Segel Samsara Empat Musim Sufang dengan cepat membentuk segel, menembakkan pusaran suan guang, yang berubah warna menjadi hijau, merah, emas, dan hitam. Itu tersapu oleh kekuatan suci Samsara Empat Musim dan evolusi waktu. Di bawah kekuatan suci Time Samsara, momentum panah yang ditembakkan oleh Bos Liao hancur. Anak panah itu dengan cepat membusuk, dan kekuatannya hilang sama sekali. Kamu telah menguasai kekuatan jalan waktu yang luar biasa. Aku benar-benar meremehkanmu, seekor semut dari dunia besar. Bunuh. Tubuh Bos Liao seperti busur besar, dan lengannya seperti anak panah. Tubuhnya membungkuk, lalu dia meninju. Seperti anak panah yang lepas dari busurnya, dia membawa momentum yang tidak bisa dihancurkan dan menabrak Sufang. Kamu ingin melawanku dalam pertarungan jarak dekat dengan kekuatan sucimu. Saya paling tidak takut dengan pertarungan jarak dekat. Sufang mencibir dengan jijik, dan segera memasuki kondisi kelahirannya, daging penggabungan Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Dua komandan tingkat Dimensein diambil oleh Roh Primordial Kedua untuk menyelamatkan dunia besar surga persegi, dan komandan junior Pagoda 6 Jalan Suanhuang dan Goblin Besar. Sufang langsung menyerap kekuatan mereka dan menggabungkannya dengan tubuhnya. Seberapa mengerikankah kekuatannya? Ledakan, ledakan. Dalam kondisi kelahirannya, Sufang mulai bertarung dengan Bos Liao. Tabrakan yang menggemparkan bumi mengguncang langit. 81 dojo dari Sekte Tian Ming Hao Chang di bawah terkena dampak setelah tabrakan. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan banyak petani terguncang hingga mati. Saat Sufang dan Bos Liao sedang bertarung, sosok kakak kedua Liao muncul, dan dia berencana untuk membantu Bos Liao dan menekan Sufang. Tiba-tiba, astaga! Suan Guang Hitam ilusi melesat keluar dari kekosongan. Karena lengah, kakak kedua Liao dipukul oleh Suan Guang Hitam di bagian belakang kepalanya. Kekuatan ilahi ilusi dari roh primordial memengaruhi celah ilahi miliknya, dan dia merasa pusing. Dia terhuyung dan hampir terjatuh. Suan Guang Hitam adalah tanda hitam tempat tinggal roh primordial kedua. Setelah roh primordial kedua menetap di dunia surga persegi, ia segera melakukan perjalanan melalui kekosongan dan bersembunyi di kekosongan. Belum lagi Liao bersaudara, bahkan Dewa Mizar pun tidak menyadarinya. Hingga saat ini, ia melancarkan serangan roh primordial yang menakjubkan ke saudara kedua Liao. Apa-apaan ini, ia bisa melepaskan kekuatan ilahi roh primordial yang begitu menakjubkan. Kakak kedua Liao terkejut. Dia memang dewa, dan bukan dewa biasa. Kekuatannya bahkan lebih tinggi dari Sang Han. Meskipun serangan tak terduga dari roh primordial kedua melukai roh primordial saudara kedua Liao, serangan itu akan memasuki otaknya. Tiba-tiba, selusin anak panah roh primordial meledak dari otaknya dan bertabrakan dengan tanda-tanda hitam. Setelah kebuntuan beberapa saat, kekuatan ilahi roh primordial saudara kedua Liao dihancurkan lapis demi lapis. Roh primordial kedua dengan kuat dan sombong menyerang celah ilahinya. Saudara kedua Liao harus memulai pertarungan hidup dan mati dengan roh primordial kedua di dunia spiritual. Di pihak Sufang, bos Liao masih belum terkalahkan, dan dia bahkan menekan Sufang. Itu bukan karena kekuatannya, tetapi karena Sufang selalu waspada terhadap Dewa Mizar, dan tidak mengaktifkan kekuatan paling kuat dari dunia batin. Tiga orang tak berguna dari keluarga Liao adalah bandit yang cukup terkenal di alam semesta, tapi mereka bahkan tidak bisa menghadapi para penggarap dunia makro. Melihat pemandangan ini, Mizar Divine Lord terkejut dan marah. Segera, dia mengirimkan pesan kepada tetua tertinggi pertama dengan roh primordialnya, jika kamu tidak mengaktifkan formasi besar Tianluo sekarang, berapa lama kamu akan menunggu? Aktifkan formasi besar Tianluo. Penatua tertinggi pertama tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Kekuatan formasi besar Tianluo sangat kuat, tetapi harga yang harus dibayar tidaklah kecil. Jika dia mengaktifkan formasi dalam kondisinya saat ini, bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan separuh nyawanya. Namun, bagaimana dia berani melanggar perintah Dewa Mizar? Penatua tertinggi pertama terbang ke langit dan perlahan membentuk segel, mengeluarkan serangkaian segel yang mengejutkan. Delapan puluh bintang dari sekte Hao Chang nasib surgawi dan tanah surgawi takdir meledak menjadi keributan besar. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Asal dunia terbang keluar dari kedalaman bumi dan berubah menjadi sungai bintang di sekitar Penatua tertinggi pertama. Dalam sekejap, Penatua tertinggi pertama diselimuti oleh aura tertinggi dao surgawi, seolah-olah dia adalah penguasa tertinggi yang mengendalikan langit. Su Fang, meskipun aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan menekanmu. Besiaplah untuk mati, suara agung tetua tertinggi pertama seperti suara dao surgawi, dan ada kegilaan yang tak terbatas di dalamnya. Gemuruh. Kemudian, dari delapan puluh satu dojo dan dunia sekitarnya, kekuatan asal dunia dalam jumlah yang menakjubkan melonjak ke arah Su Fang dengan kekuatan yang luar biasa, seolah-olah kekuatan seluruh dunia makro telah berkumpul. Sial, kamu juga ingin menindasku. Di bawah kekuatan yang begitu menakutkan, semuanya akan hancur berkeping-keping. Bahkan Bos Liao tidak bisa lepas dari nasib dihancurkan, dan dia langsung berteriak dengan dingin. Kaulah yang pantas mati, seharusnya kamu yang mati. Kehidupan setengah mengambang. Su Fang tersenyum dingin, menatap tetua tertinggi pertama dengan mata penuh penghinaan dan ejekan, dengan aura penghinaan terhadap surga. Kekuatan tertinggi yang bisa mengendalikan dunia meledak dari tubuh Su Fang. Sungai bintang di sekitar tetua tertinggi pertama runtuh dan berubah menjadi cahaya bintang yang terbang ke sisi Su Fang. Kekuatan asal dunia yang melonjak juga dijinakan oleh Su Fang dalam sekejap. Tiba-tiba, seluruh dunia sepertinya berganti pemilik. Kendali formasi besar Tisura jatuh ke tangan Su Fang. Penatua tertinggi pertama menggunakan tangannya untuk mengendalikan asal dunia dan mengaktifkan formasi besar Tisura. Dia tidak benar-benar mengendalikannya, tapi meminjamnya. Dan Su Fang seperti penguasa asal dunia. Saat ini, dia secara paksa mengambil kembali kendali. Penatua tertinggi pertama yang meminjam asal dunia harus mengembalikannya meskipun dia tidak mau engah. Sampai jumpa di video selanjutnya.